Long Chen sedikit terkejut karena dia masih bisa mendapatkan tombak naga biru dalam keadaan seperti itu. Namun, dia punya firasat buruk tentang ini. Patriark naga biru tidak menatapnya dengan perhatian seperti yang dimiliki Dong Fang Xuan Xiao di matanya. Kalau begitu, mengapa dia mengabaikan pendapat anggota keluarganya dan memberikan tombak naga biru kepada Long Chen? Benar-benar orang tua yang cerdas. Aku tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Benar, semakin tua, semakin bijak. Kurasa orang tua ini cukup cerdik. Sambil diam-diam mengutuk dalam hatinya, Long Chen menerima jejak benih energi vital dari leluhur naga biru dan dengan hati-hati mengintegrasikannya ke dalam energi vitalnya sendiri. Dengan demikian, energi vitalnya memiliki jejak aura leluhur naga biru. Melihat Long Chen menerima benih energi vital, setiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Ada yang iri, ada yang tertekan, dan ada yang benci dan tidak mau. Anakku, pergilah dan ambillah apa yang menjadi milikmu. Waktumu hanya sepuluh hari. Setelah sepuluh hari, tombak naga biru akan otomatis kembali ke sini. Apakah kau bisa memahami teknik tempur naga biru atau tidak, itu semua tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Patriark naga biru tersenyum. Aku akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakanmu. Long Chen berkata. Sebenarnya, dia merasa senyum leluhur naga biru itu agak jahat. Apa yang sedang dilakukan orang tua ini? Long Chen bingung. Selanjutnya, di bawah pengawasan semua orang, Long Chen mendekati tombak naga biru selangkah demi selangkah. Ketika dia melihat senjata kelas bumi dari dekat, Long Chen sedikit bersemangat. Tombak naga biru sebenarnya memiliki jiwa naga kuno yang belum lengkap sebagai roh senjatanya. Dapat dilihat bahwa itu adalah eksistensi yang sangat kuat di antara senjata kelas bumi. Perlu diketahui bahwa senjata kelas bumi biasa tidak akan memiliki roh senjata sama sekali. Sisik naga berwarna cian, garis baja yang keras, dan ujung tombak yang tajam membuat tombak naga biru penuh keindahan. Alangkah hebatnya jika aku bisa menjadikannya milikku. Sayangnya, aku hanya punya waktu 10 hari. Sebaiknya aku mencoba mengangkat tombak naga biru ini. Ketika dia berjalan ke sisi tombak perang naga biru, Long Chen tidak ragu-ragu. Dia mengulurkan tangan dan meraih tombak perang naga biru. Segera, jari-jarinya akan menyentuh tombak perang naga biru. Dan pada saat ini, Long Chen tiba-tiba merasa bahwa tombak naga biru tampak mengeluarkan suara memilukan dan sedikit gemetar. Gemetar ini disebabkan oleh rasa takut. Long Chen menduga bahwa jiwa naga primordial mungkin telah merasakan garis keturunan naga ilahi Long Chen. Garis keturunan yang begitu kuat telah membuatnya merasa takut. Di antara naga ilahi purba, naga biru adalah salah satu naga dengan peringkat terendah. Darah warisan yang dimiliki Long Chen saat ini mungkin adalah esensi darah warisan dari naga leluhur yang paling menantang surga, naga spiritual darah purba. Chen, jiwa naga purba dalam tombak perang naga biru telah merasakan kehadiranmu. Ia merasa akrab sekaligus takut, jadi ia bersembunyi jauh seperti anak kecil. Ambil tombak perang naga biru terlebih dahulu dan kembalilah untuk menenangkannya. Suara lingki tersampaikan ke telinga Long Chen melalui pedang lingki. Jika orang lain menyentuh tombak pertempuran naga biru, mereka pasti akan diserang oleh jiwa naga purba. Namun, saat Long Chen muncul, jiwa naga purba hanya bisa lari ketakutan. Takut padaku. Apakah jiwa naga primordial ini seorang gadis kecil? Long Chen tersenyum dan meraih tombak perang naga biru. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar. Senjata biasa akan terasa dingin saat disentuh, tetapi tombak perang naga biru ini sebenarnya sedikit hangat, seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Yang dipegang Long Chen bukanlah tombak perang, tetapi seekor naga. Jiwa naga purba ini telah mati selama ratusan juta tahun. Yang tersisa hanyalah jejak obsesi. Setelah sekian lama, ia membentuk jiwa naga yang tidak dapat dijelaskan ini. Chen, masukkan kembali ke dalam kosmos sak terlebih dahulu. Ia takut padamu sekarang, jadi ia tidak akan melawan, jelas lingki. Apakah Blue Dragon Battle Halbert dapat dimasukkan ke dalam kosmos sak atau tidak adalah standar pertama untuk memahami Blue Dragon Battle Halbert? Jadi Long Chen memasukkan kembali Blue Dragon Battle Halbert ke dalam kosmos sak dan bersiap untuk mempelajarinya dengan benar saat dia kembali. Masalah hari ini berakhir setelah Long Chen menyimpan tombak pertempuran naga biru. Dia benar-benar bisa menyimpan tombak pertempuran naga biru. Bisakah Long Chen benar-benar memahami teknik pertempuran naga biru? Kata Penatua Xuan. Tidak mungkin. Di generasi kita, hanya ada beberapa orang yang telah memahami teknik pertempuran naga biru. Selain itu, ada juga Xuan Xiao dan Tian Chen. Bahkan para jenius seperti Xuan Feng dan Tian Xuan belum memahaminya. Bagaimana mungkin Long Chen memahaminya? Tetua Xuan berkata dengan tegas. Itu benar. Pada saat ini, melihat Long Chen berhasil menyimpan tombak perang naga biru, kebanyakan orang juga berpikiran sama. Sekarang kamu boleh bangga pada dirimu sendiri. Setelah 10 hari, kamu akan tahu apa artinya menimba air dengan saringan. Jika ayah memberikan kesempatan ini kepada Tian Yu, dia tidak akan ditolak oleh Blue Dragon Battle Halbert karena dia memiliki garis keturunan Blue Dragon kita. Dong Fang Suanyu menatap Long Chen dengan dingin. Long Chen, manfaatkan 10 hari ini dengan baik. Setelah Patriark naga biru selesai berbicara, pertempuran untuk tombak pertempuran naga biru secara resmi berakhir. Long Chen, berkultifasilah dengan baik dulu. Aku pernah memahami teknik pertempuran naga biru dan memiliki beberapa pengalaman. Kau bisa bertanya padaku jika kau tidak mengerti apapun, kata Dong Fang Suansiao setelah kembali ke kediamannya. Aku akan kembali dan memikirkan apa yang terjadi. Jika aku benar-benar tidak dapat menemukan jawabannya, aku akan mencarimu. Bagaimana? Tanya Long Chen. Bagus sekali. Kamu sangat berbakat dalam mengolah teknik bertarung. Aku menantikan penampilanmu. Dong Fang Suansiao tersenyum. Dia sangat senang karena Long Chen berhasil memperoleh tombak pertempuran naga biru. Aku akan memberinya waktu 8 hari untuk berkultifasi terlebih dahulu. Dua hari sisanya seharusnya cukup bagiku untuk memenuhi permintaan terakhirku. Long Chen, ku harap kau tidak akan menyalahkanku. Jika aku tidak melakukan ini, aku akan hidup dalam penyesalan selama sisa hidupku. Pada saat ini, Dong Fang Suansiao sedang memikirkan masalah ini. Jika Long Chen mendengar pikirannya, dia pasti akan bingung. Sepuluh hari sudah cukup bagiku untuk menyelamatkan Xiaolang. Namun, kali ini aku harus sangat berhati-hati. Sebelum itu, aku perlu membiasakan diri dengan tombak pertempuran naga biru. Jangan sia-siakan kesempatan besar ini, pikir Long Chen. Pikirannya mirip dengan Dong Fang Suansiao, tetapi apa rencana Dong Fang Suansiao? Dengan berat hati, Dong Fang Suansiao meninggalkan tempat itu. Yin Mengiao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Little Chen, apa rencanamu? Long Chen berhasil memperoleh tombak pertempuran naga biru, dan dia telah menyelesaikan tujuannya untuk memasuki klan dalam. Meskipun Yin Mengiao terkejut, dia merasa gembira ketika memikirkan bagaimana dia bisa menyelamatkan Mosiaolang. Untuk saat ini, satu-satunya cara adalah ini. Aku akan mencari alasan untuk memasuki penjara Starfin untuk persidangan, lalu aku akan pergi ke planet naga biru dan menyelamatkan Xiaolang. Xiaolang adalah seorang prajurit inti surgawi awal, dan ada empat prajurit inti surgawi awal yang menjaga pintu masuk penjara Starfin. Namun, jika Xiaolang memiliki pedang iblis serigala surgawi, dia mungkin bisa melarikan diri. Meskipun dia tidak memiliki pedang iblis serigala surgawi, Xiaolang telah mengembangkan keterampilan tempur gerakan yang disebut langkah ilahi hantu. Itu sangat cepat, dan menurutku seorang prajurit inti surgawi awal biasa bahkan tidak akan dapat melihat wajahnya dengan jelas. Itu sempurna? Aku kenal keempat pengawal armor tempur itu, jadi aku bisa menyelamatkan nyawa mereka. Setelah Xiaolang melarikan diri, aku akan berada dalam bahaya. Ini adalah hasil terbaik. Saudari Mengiao, apakah langkah ilahi hantu itu benar-benar ajaib? Sebelumnya, Long Chen selalu mengkhawatirkan sesuatu. Setelah dia menyelamatkan Mo Xiaolang, apa yang akan dia lakukan jika ada yang tahu bahwa dialah yang menyelamatkan Mo Xiaolang? Jika Long Chen sendirian, dia bisa saja melarikan diri. Namun, Yang Lincing masih berada di keluarga Lingwu, dan fondasi kota Bayang masih ada. Dia bisa melarikan diri, tetapi dia tidak bisa melarikan diri dari kuil. Jika dia tertangkap, dia akan mengalami akhir yang menyedihkan. Tetapi, jika itu Yan Honghai dan yang lainnya, mereka tidak akan dapat mengetahui siapa yang melarikan diri. Langkah-langkah dewa hantu memang ajaib. Aku pernah melihat Xiaolang menggunakannya sebelumnya, dan selama dia menyamar, aku dapat menjamin bahwa keempat pengawal armor tempur itu tidak akan dapat mengenalinya. Namun, Long Chen, jika Patriark Naga Biru memasuki planet Naga Biru, dia pasti akan tahu siapa yang hilang. Selain itu, kamu adalah seorang pria dengan tombak Naga Biru, jadi seharusnya mudah bagimu untuk ditemukan di penjara Iblis Bintang. Yin Mengiao mengerutkan kening saat mengatakan ini. Di satu sisi, dia ingin mau Xiaolang mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi di sisi lain, dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Long Chen. Setelah mendengar analisis Yin Mengiao, Long Chen merasa bahwa segalanya akan menjadi sulit. Kenapa kita tidak meminta bantuan ayah angkat? Kurasa ayah angkat cukup baik pada kita. Kalau sudah waktunya, kita tinggal minta dia mencari alasan untuk mengalihkan perhatian keempat pengawal berbaju besi itu. Dengan begitu, Wolf Coup bisa kabur dengan mudah tanpa ketahuan, kata Yin Mengiao tiba-tiba. Dong Fang Suan Xiao. Itu adalah ide yang bagus, namun dia adalah anggota keluarga Naga Biru, jadi dia akan sangat setuju untuk membantu daripada memarahi Long Chen dan Liu Qiue. Bagaimana kalau begini, Long Chen, kamu pergi dan pahami teknik pertempuran Naga Biru terlebih dahulu, dan aku akan memikirkan solusinya. Jika benar-benar tidak berhasil, kita hanya bisa mengambil risiko dan memberi tahu ayah. Dia memperlakukan kita dengan sangat baik, dan dia tidak akur dengan anggota keluarga lainnya. Bahkan jika dia tidak setuju, dia tidak akan menghentikan kita, kan? Kata Yin Mengiao. Itulah satu-satunya cara untuk saat ini. Long Chen benar-benar merasa bahwa Dong Fang Suan Xiao layak untuk dicoba. Setelah berpamitan dengan Yin Mengiao, Long Chen kembali ke kamarnya. Saat ini, Ling Qi sudah keluar dengan tidak sabar. Setelah memurnikan buah Azure Netter Soul, dia tampak semakin cantik dan mempesona. Si kecil, menurutmu bagaimana aku harus menghadapi tombak Naga Biru? Long Chen tahu bahwa Ling Qi memiliki latar belakang yang kuat dan kaya akan pengetahuan. Dia pasti akan memiliki bimbingan yang baik. Jika orang lain, mereka harus melawan jiwa naga kuno dan mendapatkan persetujuannya dengan paksa. Dong Fang Tian Suan dan yang lainnya tidak dapat memahami teknik pertempuran Naga Biru karena tekad mereka tidak dapat melawan jiwa naga kuno. Namun, kamu berbeda. Jiwa naga kuno telah melarikan diri ke bagian terdalam dari tombak Naga Biru. Jelas sekali ia takut padamu. Selama kamu mencoba berkomunikasi dengannya dan menenangkannya, seharusnya mudah bagimu untuk berhasil. Kamu bahkan mungkin dapat mengendalikannya sepenuhnya dan menghilangkan tanda yang ditinggalkan lelaki tua itu di tombak Naga Biru. Kemudian, kamu akan menjadi penguasa sejati tombak Naga Biru, seperti Mo Xiaolang. Apa? Long Chen terkejut dan berkata, Ling Qi, maksudmu lelaki tua itu bukan penguasa tombak Naga Biru? Tentu saja tidak. Ling Qi mengernyitkan hidung imutnya dan berkata, dia tidak memiliki kemampuan itu. Namun, leluhurnya pernah mengendalikannya dan meninggalkan warisan. Itulah sebabnya dia hampir tidak memenuhi syarat untuk menggunakan tombak Naga Biru. Dengan kata lain, saya punya peluang besar. 212. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, kata Ling Qi. Selama masih ada secerca harapan, aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku hanya punya waktu 10 hari, jadi aku akan merenungkannya selama sehari. Jika aku bisa menemukan cara yang tepat, maka aku bisa mempertimbangkan Xiaolang dalam beberapa hari. Lagi pula, tombak Perang Naga Biru bukanlah sesuatu yang bisa kupegang dalam waktu lama. Menutup pintu dengan kuat, Long Chen pergi ke ruang bawah tanah pelatihan. Karena takut mengganggu Long Chen, Ling Qi kembali ke pedang Ling Qi saat ini. Long Chen duduk bersila di ruang bawah tanah dan kemudian mengeluarkan tombak Perang Naga Biru yang hangat dari tas Qiankunnya. Kali ini, Long Chen dapat mengamatinya dengan saksama. Semakin dia mengamati, semakin dia merasa bahwa tombak itu sempurna. Sambil membelai sisik Naga Qian dan merasakan polanya, Long Chen benar-benar merasakan adanya hubungan garis keturunan. Jiwa Naga Kuno, bagaimana cara mendekatinya. Dalam hal ini, Long Chen tidak pandai melakukannya. Dia hanya bisa memejamkan mata dan menenggelamkan pikirannya ke dalam tombak pertempuran Naga Biru, lalu merasakannya dengan hatinya. Aku harus menganggap tombak pertempuran Naga Biru sebagai sebuah kehidupan. Kehangatan di tangannya juga membuat Long Chen merasa ada jantung yang berdetak di dalam tombak Perang Naga Biru di tangannya. Meskipun lemah, itu benar-benar ada. Seharusnya seperti ini. Long Chen adalah orang yang bisa berpikir. Ling Qi hanya berkata untuk mendekatinya, tetapi tidak memberikan petunjuk apapun. Long Chen berpikir bahwa hanya orang-orang dari jenis yang sama yang bisa mendekatinya. Tombak pertempuran Naga Biru tampaknya memiliki pikirannya sendiri, yang hampir sama dengan manusia. Long Chen dapat sepenuhnya menganggapnya sebagai kehidupan dan kemudian berkomunikasi dengannya. Awalnya, dia secara membabi buta melihat tombak pertempuran Naga Biru di tangannya. Dia tampak berada di dunia putih, tanpa arah, dia tidak tahu di mana pihak lain berada. Saya perlu menegurnya. Long Chen berpikir bahwa ia tidak dapat menggunakan suara aslinya, tetapi ia dapat menggunakan hatinya untuk memanggilnya. Ini tidak sulit. Long Chen mencoba menemukannya sambil menggunakan sumbernya sendiri untuk mendekatinya. Pada saat ini, Diok Naga Misterius di laut spiritualnya bergetar. Long Chen merasa seolah-olah ada semacam energi yang mengalir ke matanya. Kabut putih di depannya tiba-tiba menghilang, dan dunia menjadi jelas. Bidang penglihatannya terbuka. Seperti ini, Long Chen dapat dengan mudah melihat pegunungan besar di kejauhan. Ini adalah pegunungan yang sangat besar. Long Chen hanya bisa melihat sebagian kecilnya. Sisanya tersembunyi di kekosongan yang tak berujung. Ini bukan gunung, tapi jiwa naga kuno. Long Chen menebak. Dia melangkah maju dan mendekat. Benar saja, dia menemukan bahwa ini hanyalah tubuh naga dari jiwa naga kuno yang belum lengkap. Tubuh naga ini sebesar pegunungan. Setiap bagian dari sisik hijau biasa lebarnya sekitar 10 meter. Mungkinkah seekor naga suci dari zaman kuno sebesar ini? Hati Long Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Saya harus menemukan kepalanya untuk berkomunikasi dengannya. Memikirkan hal ini, Long Chen hendak bergerak. Pada saat ini, dia merasakan bumi bergetar. Naga suci yang seperti gunung di depannya menggerakkan tubuhnya. Awan debu dan awan melonjak. Kemudian, kepala naga besar muncul di depan Long Chen. Kepala naga itu menatap Long Chen dengan gugup dan ragu. Ada sedikit ketakutan di matanya. Jika dia berhadapan langsung dengan jiwa naga kuno ini, jiwa naga itu akan melawannya sampai mati. Namun sekarang, karena ada Long Chen, jiwa naga kuno ini merasa takut. Semua ini berkat naga giok yang misterius. Jika bukan karena naga giok, Long Chen mungkin tidak akan dapat menemukan jiwa naga kuno yang tidak lengkap ini. Aku juga melihatnya. Jiwa naga kuno ini sangat lemah. Namun dalam hal kesadaran, ia lebih kuat darimu. Long Chen, cobalah berkomunikasi dengannya. Ini seperti membuju anak kecil. Membuju seorang anak. Long Chen tertekan. Namun demi teknik pertempuran naga biru, dia siap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Bagaimana dia harus membujuknya? Long Chen benar-benar tidak pandai dalam hal ini. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menatap kepala naga hijau yang menutupi langit dengan tatapan yang ramah. Kumis naga yang menjuntai seperti air terjun itu akan menenggelamkan Long Chen. Dari naga biru tingkat terendah ini, orang bisa melihat betapa mengerikannya era yang diperintah oleh naga. Gadis baik, kemarilah. Kakak akan memberimu permen. Ketika berbicara tentang Little Hong, Long Chen hanya bisa berkata tanpa malu-malu. Chen, aku tidak tahan lagi padamu. Lingqi memutar matanya. Tapi gadis kecil ini, meskipun dia memutar matanya, dia tetap sangat cantik. Tepat saat Lingqi memikirkan cara untuk membantu Long Chen menghadapi jiwa naga kuno ini, jiwa naga kuno itu tiba-tiba mengeluarkan suara melolong. Kemudian, di matanya yang besar, cahaya hijau suci menembus awan dan langsung mengalir ke tubuh Long Chen. Dalam pikiran Long Chen, ada banyak informasi yang muncul entah dari mana. Teknik pertempuran naga biru, Long Chen tercengang. Lingqi berkata bahwa dia ingin dia mendekati jiwa naga kuno. Masalahnya adalah sebelum dia bisa melakukan itu, jiwa naga kuno langsung memberinya teknik pertempuran naga biru. Pada saat ini, jiwa naga kuno berangsur-angsur menghilang. Kesadaran Long Chen juga menarik diri dari tombak pertempuran naga biru dan kembali ke ruang bawah tanah. Pada saat ini, ekspresinya masih sedikit linglung. Xiao, Xiao si, aku berhasil. Kau benar-benar tidak tahu malu. Lingqi menutup mulutnya dan terkekeh. Dalam hatinya, dia sangat bahagia untuk Long Chen. Aku tidak tahu alasannya. Mungkin jiwa naga kuno merasakan aura prajurit naga milikmu, jadi dia sangat memperhatikanmu. Jadi begitulah. Dengan kata lain, aku butuh waktu kurang dari seperempat jam untuk menyelesaikan tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh Dong Fang Tian Xuan dan yang lainnya dalam sepuluh hari. Aku memperoleh teknik pertempuran naga biru. Sambil diam-diam menelusuri informasi dalam benaknya, wajah Long Chen segera menampakkan ekspresi gembira. Bagaimana? Apa yang kamu dapatkan? Lingqi mendekat dan menatap Long Chen dengan mata besarnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Teknik pertempuran naga biru mencakup prinsip umum. Dengan mengolah prinsip umum ini, kisejati milikku akan membawa aura naga biru, sehingga aku dapat mengolah kisejati naga biru. Aku memperkirakan bahwa ini adalah prinsip yang sama dengan kekuatan api guntur, tetapi kisejati naga biru jelas lebih kuat. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat teknik pertempuran dengan prinsip umum seperti itu. Dengan kisejati naga biru ini, teknik pertempuran Long Chen dari teknik pertempuran naga biru pasti akan lebih kuat. Itu hanya prinsip umum. Bagaimana dengan teknik pertempuran tingkat bumi? Lingqi bertanya dengan penuh harap. Tidak perlu terburu-buru. Teknik pertempuran naga biru memiliki total tiga jurus. Teknik pertempuran tingkat bumi yang legendaris adalah jurus terakhir, yang termasuk dalam jurus ini. Karena aku memahami teknik pertempuran naga biru dengan sangat cepat, aku akan menghabiskan waktu lima hari untuk mengolah prinsip umum teknik pertempuran naga biru. Pada saat yang sama, aku akan mengolah jurus pertama dari tiga jurus, Yellow Spring Split. Tiga gerakan. Dua gerakan lainnya adalah Blue Dragon Halbert, Yellow Spring Split, Blue Underworld Sutter, dan teknik pertempuran tingkat bumi yang disebut pertempuran naga di medan bintang. Titik-titik. Setelah mengambil keputusan, Long Chen mulai mengolah teknik pertempuran naga biru. Dengan kemampuan pemahamannya yang tak tertandingi, ia dapat dengan mudah mengolah prinsip umum teknik pertempuran. Namun, ketika kisejati naga biru terbentuk, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika kisejati naga biru yang baru terbentuk bersentuhan dengan kisejati jiwa naga asli milik Long Chen, warnanya berubah menjadi merah darah. Long Chen menyadari bahwa setetes esensi darah warisan yang diperolehnya pasti berasal dari naga suci kuno yang jauh lebih kuat daripada naga biru. Menggunakan kekuatan alam, Yellow Spring Split. Bahkan jika hanya dua gerakan pertama, ketika dikombinasikan dengan Blue Dragon Halbert dan Blue Dragon Trukey, mereka jauh lebih kuat daripada spirit demon sword finger milikku. Mereka dianggap sebagai teknik pertempuran mendalam tingkat tinggi, dan aku bahkan dapat melawan seorang prajurit inti surgawi. Ketika memikirkan hal ini, Long Chen dipenuhi dengan semangat juang. Tapi sayang sekali, tombak naga biru itu harus dikembalikan ke orang lain. Long Chen berdiri dan menatap tombak yang tampaknya terhubung dengannya melalui darah. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Dia telah berkomunikasi dengan jiwa naga kuno selama beberapa hari terakhir, tetapi masih belum ada tanda-tanda bahwa jiwa itu mengenalinya sebagai tuannya. Namun, Long Chen semakin enggan berpisah dengan tombak naga biru, terutama ketika dia menggunakan tombak naga biru untuk melatih jurus pertama, Yellow Spring Split. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan tombak mendalam tingkat menengah di tangannya. Apakah ada tanda-tanda bahwa dia mengenalimu sebagai tuannya? Hanya tersisa lima hari. Long Chen, kapan kau akan pergi dan menyelamatkan Mosya Olang? Tanya Lingqi. Aku sudah memahami teknik pertempuran naga biru dan menyelesaikan misi dengan sempurna. Meskipun tombak naga biru itu penting, Xiaolang hanya punya satu kesempatan untuk melarikan diri. Aku tidak bisa mengabaikannya hanya karena tombak naga biru. Baiklah, biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Aku akan pergi menemui Suster Meng Yao sekarang dan membahas masalah ini. Long Chen selalu bertindak cepat dan tegas. Pada saat ini, dia melakukan apa yang dia katakan dan segera keluar dari ruangan. Long Chen sebenarnya telah mempertimbangkan masalah Mosya Olang. Dia khawatir tentang Lingqing di dunia ini, jadi dia tidak bisa bertindak gegabuh tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Setelah lima hari berpikir, dia memutuskan untuk bersiap meminta bantuan Dongfang Suan Xiao. Sejak dimulainya pemilihan klan internal, Ayah Angka telah banyak membantuku, terutama saat bersama Lingqing. Jika bukan karena dia, Lingqing pasti sudah menjadi wanita yang sudah menikah. Dia sangat menghargaiku, dan dengan bantuan dari Suster Meng Yao, seharusnya ada kesempatan. Setelah menganalisis karakter Dongfang Suan Xiao dengan saksama, Long Chen merasa bahwa masalah ini layak untuk dihadapi. Yin Meng Yao tidak datang untuk mengganggunya selama beberapa hari terakhir. Long Chen pergi ke kamarnya dan mengetuk pintu, tetapi mendapati Yin Meng Yao tidak ada di sana. Aku sedang menyendiri. Dia khawatir dengan Xiao Lang, jadi dia seharusnya menunggu di samping. Kemana dia pergi? Long Chen agak bingung. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan, jadi dia pergi mencari Yin Meng Yao. Tidak banyak bangunan di keluarga Dongfang, tetapi areanya sangat luas. Long Chen pergi ke pavilion awan mendalam dan pavilion hujan mendalam, tetapi tidak melihat Yin Meng Yao. Kenapa dia menghilang? Lupakan saja, aku akan mencari seseorang untuk bertanya. Long Chen berjalan-jalan sebentar dan melihat dua pemuda berjalan mendekat. Long Chen hendak bertanya kepada mereka, tetapi siapa yang tahu bahwa ketika kedua pemuda itu melihat Long Chen, mereka akan lari seperti tikus yang melihat tikus. Ada masalah. Long Chen bergegas maju dan meraih salah satu dari mereka dengan masing-masing tangan. Dia berkata dengan dingin, kau tahu di mana kakak Meng Yao berada. Kedua pemuda itu tampaknya telah terbongkar dan terkejut. Salah satu dari mereka berkata lebih dulu, saudara Tian Xing membujuknya ke hutan Yun Ling. Itu tidak ada hubungannya denganku. 213. Hutan Cloud Ridge adalah hutan lebat yang tidak jauh dari rumah Dongfang. Lingkungannya indah, dan hanya beberapa anggota klan mereka yang memilih untuk bercocok tanam di sini. Saat ini sudah memasuki pertengahan musim dingin. Meskipun musim dingin di kerajaan Chang yang tidak dingin, namun daun-daun telah layu dan pemandangan indah sudah tidak ada lagi. Meskipun Long Chen belum pernah ke sana sebelumnya, dia pernah mendengarnya dari Yin Meng Yao. Namun sekarang, ketika dia mendengar bahwa Dongfang Tian Xing telah menyerang Yin Meng Yao, mata Long Chen sedikit memerah. Merasakan aura brutal dan tegas yang datang darinya, kedua pemuda yang usianya hampir sama dengannya menjadi semakin ketakutan. Selama pertempuran memperebutkan Azure Dragon Battle Halbert, Devoring Blood World milik Long Chen telah memberi mereka pelajaran yang mendalam. Bahkan sekarang, mereka masih mengingatnya dengan kuat di benak mereka. Mereka telah dikalahkan oleh Long Chen, dan bahkan Dongfang Tianyu telah dikalahkan oleh Long Chen. Wajar bagi mereka untuk takut pada Long Chen, terutama setelah mereka melakukan sesuatu yang memalukan. Pimpin jalan, kita harus sampai di sana dalam waktu setengah menit. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkanmu merasakan lagi apa yang terjadi hari itu. Long Chen meletakkannya dan berkata dengan suara dingin. Awalnya, mereka akan membahas masalah penyelamatan Mo Xiaolang, tetapi mereka tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Jika Long Chen tidak keluar dari kultifasinya yang terpencil tepat waktu, dia akan menyesali apa yang telah dia lakukan pada Yin Meng Yao. Yin Meng Yao sekarang adalah saudara perempuannya, dan dia telah merawatnya dengan baik. Long Chen tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya, bahkan Dongfang Tianxing yang merupakan seorang prajurit inti surgawi. Kedua pemuda itu tentu saja tidak berani mencoba kerusakan mengerikan dan aneh dari Devoring Blood World lagi. Di bawah ancaman Long Chen, mereka hanya bisa saling memandang dan memilih untuk berkompromi. Mereka membawa Long Chen ke arah hutan Cloud Reach. Apakah kamu ingin mati? Cepatlah. Jelas, Long Chen bisa merasakan bahwa ini bukanlah kecepatan tercepat mereka, jadi dia berteriak. Memang, mereka telah meningkatkan kecepatannya lagi. Long Chen sangat cemas, tetapi dia tampak tenang di permukaan. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia sudah tahu pentingnya menghadapi kecelakaan. Dongfang Tianxing telah lama mengarahkan pandangannya pada Yin Mengiao. Awalnya, ia ingin menggunakan Dongfang Tianyu untuk menyingkirkan Long Chen. Namun, Long Chen justru mengalahkan Dongfang Tianyu dan memperoleh tombak perang naga biru. Hal ini menyebabkan Dongfang Tianxing yang cemas tidak dapat menahannya lagi. Baiklah, aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatan tombak naga biruku. Mata Long Chen dipenuhi kegilaan. Di tengah hutan Cloud Reach, ada sebuah danau yang tenang. Pada saat ini, dua orang berdiri di depan danau hijau tua ini. Mengiao, apakah kamu melihat bunga-bunga ini? Semuanya adalah hadiah yang telah aku persiapkan untukmu. Aku telah menghabiskan banyak uang untuk membuat bunga-bunga ini mekar di tengah musim dingin. Bagaimana menurutmu? Indah? Kan? Mata Dongfang Tianxing memerah saat dia menatap gadis anggun di depannya. Yin Mengiao mengenakan gaun putih bersih yang dihiasi dengan motif bunga. Meskipun sudah akhir musim dingin, angin dingin masih bertiup, menyebabkan gaunnya berkibar tertiup angin, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Kulitnya yang putih dan fitur wajahnya yang halus adalah hal yang membuat Dongfang Tianxing tertarik. Tidak ada kekurangan wanita cantik di dunia ini. Yin Mengiao dianggap sangat luar biasa, dan dia memiliki temperamennya sendiri. Namun, ini bukanlah alasan mengapa Dongfang Tianxing paling menyukainya. Alasan utamanya adalah karena identitas dan kekuatan Yin Mengiao. Seorang kultifator wanita berbakat yang tidak memiliki garis keturunan klan Dongfang, dan bukan musuh klan Dongfang, sangatlah langka. Melihat bunga-bunga indah di depannya, yang sama sekali tidak mengikuti musim, Yin Mengiao harus mengakui bahwa bunga-bunga itu indah. Namun, dia merasa sedikit jijik dengan orang yang membuatnya. Kaulah alasan mengapa kau memintaku datang ke sini. Sebelumnya, kau bilang ingin menceritakan pengalamanmu dalam memahami Blue Dragon Halbert. Itu hanya alasan untuk menarikku ke sini. Yin Mengiao bukanlah gadis biasa. Dia memiliki kecerdasannya sendiri, dan tidak akan terpesona dengan cara bodoh Dongfang Tianxing. Tentu saja tidak. Namun, tidakkah menurutmu akan lebih indah jika kita berdua bisa berbincang-bincang di bawah pemandangan yang begitu indah? Kata Dongfang Tianxing sambil tersenyum. Kenyataannya, dia adalah orang yang sangat bernafsu. Pada saat ini, ketika dia mengucapkan kata-kata ini dan memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, dia tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya. Suaranya bergetar saat dia berbicara, dan tatapannya yang berapi-api tertuju pada dada besar Yin Mengiao. Maaf, tapi aku tidak tertarik lagi dengan pengalamanmu. Ku rasa adikku akan mampu memahaminya sendiri. Selamat tinggal. Saat dia berbicara, Yin Mengiao hendak pergi. Dia samar-samar merasa ada yang tidak beres dengan tatapan mata Dongfang Tianxing. Baru saja, dua pemuda secara tidak sengaja menabrak tempat ini, dan diusir oleh Dongfang Tianxing dengan tatapan penuh arti. Yin Mengiao sudah melihat detail ini. Tempat ini dipenuhi dengan wangi bunga, dan baunya sangat harum. Namun, Yin Mengiao merasa ada yang aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang perlahan-lahan menyusup ke dalam tubuhnya, tetapi dia tidak tahu apa itu. Awalnya, Yin Mengiao mengira itu hanya ilusi. Namun, saat dia memutuskan untuk pergi, dia langsung merasa wajahnya sedikit panas, dan napasnya menjadi jauh lebih cepat. Dia hanya merasa jijik terhadap Dongfang Tianxing, tidak mungkin dia bereaksi seperti itu. Ada yang salah dengan wewangian ini. Dongfang Tianxing, apa yang telah kau lakukan? Menyadari di mana letak masalahnya, Yin Mengiao tiba-tiba berbalik. Tatapannya ke arah Dongfang Tianxing sudah dipenuhi dengan kilatan pembunuh. Haha, akhirnya kamu merasakannya. Tapi sudah terlambat. Ekspresi Dongfang Tianxing langsung berubah dingin. Dia mengangkat bahu dan berkata dengan acu-ta'acu, jangan khawatir, ini hanya tipuan kecil. Namun, untuk menambahkan afrodisiak ini ke dalam aroma bunga, aku telah menghabiskan total seratus ribu gat jade. Apakah kamu merasa kepanasan sekarang? Apakah kamu merasa haus yang tak tertahankan? Dongfang Tianxing benar. Yin Mengiao sudah bisa merasakan bahwa tubuhnya bereaksi aneh. Napasnya memburu, dan tubuhnya cepat menjadi panas membara. Pipinya memerah, menambahkan sedikit daya tarik primitif pada penampilannya yang awalnya memabukan. Si cantik yang tadinya dingin tiba-tiba menunjukkan tatapan menggoda. Dongfang Tianxing menelan ludahnya saat melihat ini, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat panas. Aku lupa memberitahumu, aku juga menambahkan beberapa obat ke dalam afrodisiak. Dengan cara ini, kau hanya akan merasa lemah di sekujur tubuh. Namun, kakakmu Tianxing akan melayanimu dengan baik. Setelah mengatakan ini, mata Dongfang Tianxing bersinar dengan cahaya penuh nafsu saat dia mendekati Yin Mengiao, yang secara bertahap kehilangan kekuatannya. Dasar bajingan tercelah. Pada saat ini, hati Yin Mengiao benar-benar tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dongfang Tianxing berani melakukan hal seperti itu di klan Lingwu. Dongfang Tianxing, beraninya kau menggunakan kekerasan terhadapku. Apa kau tidak takut ayah angkatku akan membunuhmu? Rasa terbakar di sekujur tubuhnya, serta kelemahannya, membuat Yin Mengiao ketakutan tak berujung. Namun, dia tahu bahwa hanya dengan tetap tenang dia bisa menakuti orang gila ini. Namun, karena Dongfang Tianxing sudah melakukan persiapan, bagaimana mungkin dia takut pada saat seperti ini? Tatapannya yang berapi-api terpaku pada dada Yin Mengiao yang membusung. Dari lehernya yang putih bersih, dia bisa membayangkan betapa indahnya pemandangan di dalamnya. Dan dalam sekejap, pemandangan ini akan berada di bawah kendalinya. Memikirkan hal ini, Dongfang Tianxing menelan ludah. Gadis kecil, kau tidak mengerti. Saat nasi sudah matang, kau masih punya muka untuk memberitahu Dongfang Suansiao bahwa sebaiknya kau patuh padaku dan menjadi wanitaku. Itu jauh lebih baik daripada menjadi anak angkat, haha. Saat dia mengatakan ini, ekspresi marah muncul di wajah Dongfang Tianxing. Dia menikmati ekspresi ketakutan di wajah lawannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menerkam ke arah Yin Mengiao. Pada saat ini, Yin Mengiao hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Dia berteriak sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Dongfang Tianxing. Pada saat ini, dia sangat menyesal. Jika bukan karena dia ingin melakukan sesuatu untuk Longchen, dia tidak akan sebodoh itu untuk mempercayai Dongfang Tianxing. Jangan melari, nanti kamu akan mengerti bahwa menjadi wanitaku adalah hal terindah di dunia. Dongfang Tianxing tertawa dingin. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di hutan di depan mereka. Sesosok tubuh melesat keluar dari hutan dan melewati Yin Mengiao. Cahaya pedang yang cemerlang meledak, menusuk ke arah dada Dongfang Tianxing. Siapa di sana? Dongfang Tianxing terkejut. Dalam kepanikannya, dia hanya bisa memilih mundur untuk menghindari serangan itu. Sementara itu, dia bahkan menggunakan keterampilan gerakan mistik ranking lanjutan, tetapi itu bukan True Dragon Nine Flesh. True Dragon Nine Flesh merupakan jurus gerakan terbaik klan Dongfang. Namun, karena tingkat kesulitannya yang tinggi, tidak banyak orang yang memilih jurus ini. Melihat cahaya pedang yang cemerlang itu, Yin Mengiao dan Dongfang Tianxing tahu siapa orang itu. Tidak diragukan lagi, satu-satunya orang di seluruh klan Dongfang yang bisa menggunakan jari pedang roh iblis adalah Longchen. Setelah berhasil memaksa Dongfang Tianxing mundur dengan jari pedang roh iblis, Longchen masih belum menyadari situasi Yin Mengiao. Namun, karena Dongfang Tianxing berlari ke arahnya dengan begitu berani, jelaslah bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Longchen, mengapa kamu ada di sini? Wajah Dongfang Tianxing dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Daging di mulutnya telah terbang begitu saja. Bagaimana dia bisa menelan ini? Pada saat ini, Dongfang Tianxing tidak tahu harus berbuat apa. Namun, kemarahannya terhadap Longchen meroket, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa aku di sini? Haha, Dongfang Tianxing, beraninya kau melakukan hal yang licik seperti itu. Bagaimana kau bisa pantas menyandang status sebagai murid elit klan Dongfang? Kau lebih buruk dari binatang buas. Meskipun dia tidak melihatnya secara langsung, Longchen dapat menebak apa yang sedang terjadi. Dongfang Tianxing pasti sudah kehabisan kesabaran dan ingin menyerang Yin Mengyao. Bau samar dan aneh di udara membuat Longchen menyadari bahwa keadaan tidak berjalan baik. Dia tahu bahwa dia harus meninggalkan tempat ini. Namun, saat ini, dia merasakan sensasi hangat datang dari belakangnya. Sepasang tangan putih dan lentur melingkari pinggangnya, memeluknya erat. Yang terpenting, dia samar-samar bisa merasakan dua gumpalan daging menekan punggungnya, menekan kulitnya. Longchen tidak menyangka akan merasakan kegembiraan seperti itu secara tiba-tiba. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Yin Mengyao telah dibius oleh Dongfang Tianxing. Dia buru-buru menahan napas, dan matanya melihat sebuah danau tidak jauh dari sana. Meskipun dia bersenang-senang, dia tetaplah saudara perempuannya. Bahkan seekor kelinci tidak akan memakan rumput di dekat sarangnya. Selain itu, Yin Mengyao adalah rumput di dalam sarang. Itu cukup untuk membuatnya tetap hangat, tetapi tidak sepadan untuk memakannya. Oleh karena itu, dia meraih lengan Yin Mengyao. Mengabaikan perlawanannya, dia menyaretnya ke tepi danau dan membiarkannya masuk. Suhu danau di tengah musim dingin tidaklah rendah. Di bawah air yang begitu dingin, panas di tubuh Yin Mengyao dengan cepat meredah. Namun, niat membunuh Longchen tidak meredah. 214. Bagaimana? Longchen bertanya dengan cemas setelah mengangkat Yin Mengyao dan mengeringkan pakaiannya dengan energi sejatinya. Alasan mengapa ia mengeringkan pakaiannya begitu cepat adalah karena pakaiannya basah dan menempel di tubuhnya. Tubuhnya yang samar-samar terlihat membuatnya merasa panas. Selain itu, meskipun ia tidak bisa memakan rumput di sarangnya sendiri, ia bahkan tidak bisa melihat kelinci lainnya. Dongfang Tianxing dan dua pemuda lainnya yang memimpin jalan menuju Longchen adalah kelinci lainnya. Jauh lebih baik, Yin Mengyao menundukkan kepalanya dan berkata dengan canggung sambil tersipu. Wajahnya kali ini berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, karena dia terangsang, tetapi sekarang, karena dia terlalu malu untuk menghadapi Longchen. Kakak Mengyao, jangan terlalu banyak berpikir. Ini sama sekali tidak memalukan, kamu hanya bisa menyalahkan binatang ini. Longchen membantunya berdiri dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Longchen, siapa yang kau panggil binatang? Dongfang Tianxing menjadi marah. Dia adalah seorang pejuang inti surgawi, dan Longchen tidak hanya menyelamatkan Yin Mengyao, dia juga berusaha memaksa keluar. Hal ini membuat Dongfang Tianxing, yang hendak melepaskannya, marah sekali lagi. Sekarang Longchen sudah ada di sini, rencana hari ini akan hancur. Jika Dongfang Tianxing ingin membunuh Longchen dan mendapatkan Yin Mengyao, itu akan terlalu berisiko. Longchen sekarang adalah orang populer di keluarga Dongfang, dan jika dia tidak menangani ini dengan baik, dia bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, Dongfang Tianxing memutuskan untuk melupakannya untuk saat ini. Masih banyak kesempatan di masa depan. Namun, kata-kata kasar Longchen membuatnya ingin memberinya pelajaran. Meskipun aku tidak bisa membunuhnya, setidaknya aku bisa memberinya pelajaran. Longchen ini menghancurkan rencanaku hari ini, dia pantas mati. Tepat ketika Dongfang Tianxing memikirkan hal ini, Longchen mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tatapan membara. Dia berkata, beraninya kau menggunakan cara yang begitu hina dan tak tahu malu. Jika kau bukan binatang, lalu siapa? Dongfang Tianxing, Apakah kau ingat bahwa kau ingin aku melawanmu di arena hidup dan mati? Arena hidup dan mati? Dongfang Tianxing bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah kamu ingin melawanku di arena hidup dan mati? Baginya, ini sungguh tak terduga. Saat ini, dia masih menahan amarahnya. Jika dia tidak melampiaskannya dengan benar, dia tidak akan bersenang-senang dalam beberapa hari mendatang. Dongfang Tianxing mengira Longchen tidak akan setuju. Dia tidak menyangka Longchen akan mengambil inisiatif untuk membicarakannya. Benar sekali, aku bertanya padamu sekarang, apakah kau berani melawanku di panggung hidup dan mati? Longchen menatapnya lurus, tatapannya dingin saat dia bertanya. Haha, tentu saja aku berani. Pergilah sekarang jika kau punya nyali. Ketika Dongfang Tianxing memikirkan bagaimana ia akan mampu mengalahkan Longchen di depan semua orang, ia merasa sangat senang di dalam hatinya. Terlebih lagi, ia akan mampu menunjukkan kepada Yin mengyawa betapa kuatnya dirinya, jadi mengapa tidak? Namun, terhadap tindakan Longchen, dia memiliki sedikit keraguan di dalam hatinya. Mengapa Longchen, yang hanya berada di alam inti bumi awal, ingin melawannya di arena kehidupan dan kematian? Dengan tombak naga biru. Dalam lima hari, dia bahkan belum sempat menggunakan tombak naga biru, apalagi menggunakannya. Berpikir sampai titik ini, Dongfang Tianxing tidak merasakan tekanan lagi. Tatapannya ke arah Yin Mengyao, yang berdiri di belakang Longchen, masih membara dengan penuh gairah. Semakin seseorang tidak bisa mendapatkan seorang wanita, semakin menarik wanita itu. Ekspresi dingin Yin Mengyao telah mencuri jiwanya. Longchen, apa yang sedang kamu lakukan? Yin Mengyao, yang memahami kesenjangan di antara mereka, meminum beberapa pil dan sudah sangat pulih, buru-buru bertanya. Percaya atau tidak, aku sudah menguasai tombak naga biru. Longchen berbisik di telinganya, suaranya yang dalam membuat Yin Mengyao tercengang. Maksudmu, wajah Yin Mengyao dipenuhi dengan keterkejutan. Jangan katakan itu keras-keras, aku akan membalaskan dendamu. Longchen terkekeh. Ketika berpartisipasi dalam pertempuran di arena hidup dan mati, penting untuk memberitahu para tetua dan meminta mereka menjadi saksi. Longchen dan Dongfang Tianxing pergi menemui para tetua, dan berita tentang pertempuran mereka tersebar ke seluruh keluarga Dongfang melalui mulut kedua pemuda itu. Pada akhirnya, mereka yang tertarik dengan masalah ini semuanya telah tiba di tempat kejadian. Arena kehidupan dan kematian keluarga Dongfang terletak di pavilion hujan misterius. Arena kehidupan dan kematian terbuat dari batu baja keras, dan berwarna putih ke abu-abuan. Itu tampak seperti cermin, dan saat ini, Longchen dan Dongfang Tianxing saling berhadapan di arena kehidupan dan kematian ini. Ada puluhan kursi di sekitar arena kehidupan dan kematian. Kursi-kursi ini diatur sesuai aturan, dan saat ini penuh dengan orang. Di keluarga Dongfang, selain dari leluhur naga biru dan beberapa tetua Xuan Agung, yang tidak dapat hadir karena masalah kecil seperti itu, semua orang sudah tiba. Pada saat ini, Feng Yu Yun Xiao, anggota keluarga Dongfang yang paling terkenal, sudah berdiri berjajar, mengamati situasi di arena. Dongfang Xuan Feng menatap Longchen. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, ia tahu bahwa putranya dapat dengan mudah memperoleh tombak naga biru. Namun, Longchen muncul entah dari mana, dan tidak hanya merebut tombak naga biru, tetapi ia juga melukai putranya. Jauh di dalam matanya yang tenang, ada jejak niat membunuh. Saat ini, Yin Meng Yao berdiri di belakang Dongfang Xuan Xiao. Di sampingnya ada Dongfang Tian Xuan, yang pernah menindasnya sebelumnya. Dongfang Tian Xuan adalah putri Dongfang Xuan Yun, jadi dia seharusnya berhubungan baik dengan Longchen. Namun, dia sombong dan tidak ramah sejak dia masih muda. Dia bahkan tidak akur dengan ayahnya, Dongfang Xuan Yun, apalagi Longchen Yin Meng Yao. Namun, Dongfang Tian Xuan adalah yang terkuat kedua dari generasi muda keluarga Dongfang. Meskipun dia juga baru saja mencapai alam inti surgawi, kecakapan bertarungnya berada satu tingkat lebih tinggi dari Dongfang Tian Xing. Jika dia memahami metode pertempuran naga biru saat itu, dia pasti bisa mencapai tingkat Dongfang Tian Chen. Meski begitu, Dongfang Tian Xuan masih berhasil mempelajari satu-satunya keterampilan pertempuran tingkat bumi di keluarga Dongfang, yang memungkinkannya untuk mendominasi generasi muda keluarga Dongfang. Tentu saja, dia hanya menguasai sedikit keterampilan pertempuran tingkat bumi. Dengan sedikit pengetahuan ini, Longchen masih belum sebanding dengannya. Pada saat ini, Dongfang Xuan Xiao masih tidak tahu apa yang sedang dilakukan Longchen. Yin Meng Yao mendekat ke telinganya dan membisikkan beberapa patah kata. Setelah mengetahui bahwa Longchen telah memahami tombak naga biru, Dongfang Xuan Xiao terkejut. Dia tersenyum pahit dan berkata, baru lima hari. Saat itu, aku butuh sembilan hari untuk memahami tombak naga biru, dan Tian Chen butuh delapan hari. Ayah, Longchen berkata bahwa dia telah berlatih metode pertempuran naga biru selama beberapa hari terakhir. Mengenai pemahamannya, dia melakukannya dalam satu hari. Bagi Dongfang Xuan Xiao, keterkejutan tidak lagi cukup untuk menggambarkan perasaannya. Dia menghirup udara dingin dan menatap Longchen dengan tatapan yang sangat serius. Kata-kata saja tidak cukup sebagai bukti, mari kita lihat bagaimana kinerja. Tepat setelah Dongfang Xuan Xiao menyelesaikan perkataannya, Dongfang Xuan Yu yang berdiri tidak jauh dari situ menatapnya dengan tatapan provokatif. Dengan nada mengejek, dia berkata, beberapa orang memang lemah, tetapi mereka memiliki keberanian untuk mengundang seorang pejuang inti surgawi ke tahap hidup dan mati. Tahap hidup dan mati, jika hanya satu dari mereka yang bisa hidup atau mati, itu akan menjadi pelajaran yang baik bagi orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa itu. Perkataan Dongfang Xuan Yu dipenuhi dengan penghinaan. Yin Meng Yao ingin membantah perkataannya, tetapi ketika dia memikirkan fakta bahwa Dongfang Xuan Yu adalah seniornya, dia menelan amarahnya. Di sisi lain, Dongfang Xuan Yu hanya menatap kedua pria di panggung hidup dan mati dengan tenang, sama sekali mengabaikan perkataan Dongfang Xuan Yu. Ketidakpedulian Dongfang Xuan Xiao menyebabkan sarkasma Dongfang Xuan Yu runtuh, dan itu membuatnya semakin marah. Dia menatap Dongfang Xuan Yu dengan kejam dan berpikir dalam hati, Bajingan, beraninya kau mengabaikan keberadaanku. Aku, Dongfang Xuan Yu, juga seorang pejuang inti mortal akhir, dan kau berani bertindak begitu sombong di hadapanku. Sekarang, kau akan membiarkan Tian Xing mengalahkan Long Chen dan mempermalukannya. Mari kita lihat seperti apa ekspresimu nanti. Terjepit di antara mereka, saudara ketiga, Dongfang Xuan Yu, memiliki senyum pahit di wajahnya. Kaka keempat, anak angkatmu sekarang benar-benar impulsif. Ketika dia meminta buah jiwa nether hijau, aku sudah tahu bahwa dia punya kekurangan dalam karakternya. Tapi, bagus juga dia mengalami kemunduran. Kita tunggu saja, mungkin keajaiban akan terjadi, kata Dongfang Xuan Yu sambil tersenyum. Tepat pada saat ini, pembawa acara mengumumkan dimulainya pertarungan. Penonton berhenti berdiskusi dan fokus pada pertarungan. Setelah berdiskusi, mereka yakin bahwa Long Chen bukanlah tandingan Dongfang Tian Xing. Meskipun Dongfang Tian Xing tidak mengetahui keterampilan tempur tingkat bumi, segel naga meteor adalah keterampilan tempur terkuat yang dimiliki keluarga Dongfang selain keterampilan tempur tingkat bumi dan keterampilan tempur naga biru. Teman-teman, apakah menurut kalian Long Chen dapat menggunakan tombak naga biru? Jika dia dapat menggunakannya, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Omong kosong, bagaimana dia bisa mempelajari keterampilan tempur naga biru hanya dalam lima hari? Itu omong kosong. Dia bahkan tidak berhasil mempelajarinya saat itu. Tian Xuan benar-benar anak yang malang, dia masih sedikit lagi bisa mempelajarinya saat itu. Orang-orang yang sedang berdiskusi adalah adik-adik Feng Yu Yun Xiao. Kebanyakan dari mereka berada di alam inti surgawi awal, dan ada beberapa orang tidak berguna yang masih berada di alam inti surgawi awal. Tepat pada saat ini, di bawah tatapan mata orang banyak, angin kencang bertiup, dan pakaian berkibar tertiup angin. Hati Dongfang Tian Xing membara dengan penuh semangat ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa segera memberi pelajaran pada Long Chen. Dia mencibir dan berkata, Anak muda, kamu tidak hanya mendapatkan tombak naga biru, jika kamu punya nyali, keluarkan tombak naga biru dan tunjukkan padaku keterampilan bertarung naga biru. Apa yang dia katakan hanyalah sebuah sindiran. Penonton langsung tertawa terbahak-bahak, dan para pemuda dan pemudi mulai bersorak. Long Chen tidak hanya mempelajari Blue Dragon Halbert hanya dalam waktu lima hari, dia juga berhasil mempelajarinya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dewa. Namun, yang paling mengejutkan bagi kebanyakan orang adalah bahwa Long Chen benar-benar mengeluarkan tombak naga biru. Tombak itu bersinar terang di bawah sinar matahari, dan sisik naga hijau bersinar terang. Itu adalah tombak yang mengandung energi yang tak terbatas. Itu adalah harta karun terbesar dari keluarga naga biru, dan ini adalah pertama kalinya banyak orang melihatnya, jadi mereka tidak bisa tidak tercengang. Dong Fang Tianxing tak kuasa menahan tawanya, Long Chen, apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Atau, kau sudah menjadi idiot? Kebanyakan orang lain punya pemikiran yang sama. Gila! Aku tidak gila. Aku hanya mengikuti perintahmu, dan aku menggunakan tombak naga biru untuk melawanmu. Long Chen mengayunkan tombak naga biru dengan tinjunya, dan tombak hijau itu memancarkan gelombang energi yang besar. Kekuatan serangan ini cukup untuk membuat semua orang takut. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Dong Fang Suanyu tidak dapat menahan tawanya, dan bahkan Dong Fang Suanyun pun tersenyum tak berdaya. Sedangkan Dong Fang Tianxuan yang ada di belakangnya, matanya memancarkan sedikit ejekan. Long Chen telah berhasil mempelajari sesuatu yang bahkan tidak dapat dipahaminya dalam 10 hari. Bagaimana ini mungkin? Sementara orang banyak tertawa, Long Chen benar-benar mengarahkan tombak naga biru ke arah Dong Fang Tianxing. Ekspresinya tenang, dan dia tampaknya tidak terpengaruh oleh ejekan orang banyak. Pada saat ini, kekuatan naga yang kuat meledak dari tombak naga biru, dan dengan Long Chen sebagai pusatnya, tekanan besar menyebar ke segala arah. Apa? Cangkir teh di tangan Dong Fang Suanfeng jatuh ke tanah dengan keras, dan pecah berkeping-keping. 215 Cangkir teh itu jatuh ke tanah. Suara aneh itu tidak menimbulkan riak apapun di sini, karena hati semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sebuah bayangan hijau muncul di tangan Long Chen, dan kekuatan besar dan kuno yang meledak darinya mengejutkan semua orang. Dong Fang Suanyu, yang tertawa terbahak-bahak, mulutnya terbuka lebar. Dia masih tersenyum, tetapi senyumnya sudah mengeras. Dia tidak tahu betapa jelek penampilannya, karena itu tidak penting lagi. Yang penting adalah apa yang terjadi dengan Long Chen. Apakah itu ilusi? Semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak menggosok mata, tetapi sekeras apapun mereka berusaha, hasilnya tetap sama. Long Chen telah menggunakan tombak pertempuran naga biru dan teknik pertempuran naga biru, dan hendak memulai pertarungannya dengan Dong Fang Tianxing. Ini, ini, ini tidak mungkin. Meskipun Dong Fang Suanyu tidak menangis, wajahnya tampak lebih buruk daripada menangis. Sebagian besar yang lain merasakan hal yang sama. Untuk mencapai level seperti itu hanya dalam lima hari, apakah Long Chen seorang dewa? Dong Fang Tianxuan, yang berdiri di belakang Dong Fang Suanyun, juga tercengang. Dia telah menghabiskan sepuluh hari dan memeras otaknya untuk mendapatkan tombak pertempuran naga biru, tetapi dia masih belum bisa mendapatkan pengakuan jiwa naga. Dan Long Chen tidak memiliki garis keturunan klan Dong Fang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia seorang jenius yang jauh melampaui kita? Namun, levelnya saat ini juga tidak tinggi. Bahkan Dong Fang Tianxuan, yang selalu tenang, terkejut. Dia tidak bisa lagi tetap tenang, apalagi yang lain. Sejak Long Chen melepaskan kekuatan tombak pertempuran naga biru, kerumunan yang riu itu langsung terdiam. Orang yang paling merasakan kekuatan tombak perang naga biru adalah Dong Fang Tianxing. Dia pernah membuat lelucon untuk mengejek Long Chen, tetapi siapa yang mengira bahwa Long Chen benar-benar akan mengeluarkan tombak perang naga biru dan menggunakan teknik perang naga biru. Pada saat ini, pikiran Dong Fang Tianxing sedang kacau. Namun, ketika dia melihat serangan besar datang ke arahnya, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Long Chen jelas ingin memutuskan hasil pertempuran dengannya dalam satu gerakan. Pada saat kritis ini, Dong Fang Tianxing secara tidak sadar melepaskan semua kisah jati di tubuhnya dan bahkan merangsang potensinya. Dia mengumpulkan semua kekuatannya dan melesat dengan gerakan terkuatnya, segel naga meteor. Pada saat ini, Long Chen memegang rat-rat tombak perang naga biru, merasakan denyut kekuatan senjata suci ini. Ketika dia benar-benar menggunakan tombak perang naga biru, Long Chen merasa bahwa itu adalah bagian dari tubuhnya. Jiwa naga dalam tombak perang itu terhubung erat dengan jiwanya dan garis keturunannya. Tombak perang naga biru ini adalah sumber kekuatan lain bagi Long Chen selain dantiannya. Setelah menggunakan tombak perang naga biru ini, aku merasakan manisnya, dan kekuatanku meroket sekali lagi. Hampir sama dengan peningkatan yang dibawa oleh transformasi jiwa naga. Dengan peningkatan kekuatan yang begitu besar, bagaimana aku bisa mengembalikan tombak perang naga biru ini? Ketika memikirkan hal ini, Long Chen merasa sangat getir. Namun, hal terpenting saat ini adalah mengalahkan Dong Fang Tianxing. Dia adalah seorang prajurit inti surgawi, dan meskipun dia adalah yang terlemah di antara semua prajurit inti surgawi, dia masih jauh lebih kuat daripada Long Chen. Jika dia tidak memiliki tombak pertempuran naga biru, Long Chen tidak akan berani menantangnya. Saat ini, Long Chen telah berubah menjadi jiwa naga. Sisik naga merah darah di tubuhnya tampak persis sama dengan sisik naga hijau di tombak perang naga biru. Ini memberi semua orang ilusi bahwa tombak perang naga biru ini dibuat untuk Long Chen, dan itu adalah bagian dari tubuhnya. Gunakan seluruh kekuatanmu, mari kita coba melawannya. Long Chen tidak ingin membuang-buang waktunya di sini bersama Dong Fang Tianxing. Orang ini telah berusaha mendapatkan Yin Mengyao, jadi dia perlu memberinya pelajaran kali ini. Pada saat yang sama, dia perlu menguji kekuatan keterampilan tempur naga biru. Meskipun Meteor Dragon Strike adalah keterampilan tempur terkuat tingkat tinggi dari keluarga Dong Fang, itu hanya mungkin dilakukan dengan bantuan Blue Dragon Battle Halbert. Tepat pada saat ini, Long Chen melompat ke langit, dan Blue Dragon Battle Halbert berubah menjadi hantu yang melayang di langit. Di bawah tatapan heran orang banyak, hantu hijau itu tiba-tiba berubah menjadi naga hijau mistis raksasa yang meraung. Naga mistis itu tampak hidup dan nyata, menutupi seluruh langit dan bumi. Pada saat ini, ia meraung dan menyerbu ke arah Dong Fang Tianxing, seperti pedang raksasa yang menebas dari kehampaan yang tak berujung. Kemampuan bertarung naga biru, Yellow Springs Break Ketika jurus pertempuran naga biru benar-benar dijalankan, aura yang sangat besar membuat Dong Fang Tianxing menjadi gila. Dia bisa merasakan tekanan yang sangat besar dari jurus ini, seolah-olah ada gunung yang jatuh dari langit. Perasaan tidak mampu melawan tiba-tiba muncul di hatinya, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak bertindak sekarang, kemungkinan besar dia akan mati. Mati di tangan Long Chen adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ini sudah cukup untuk membangkitkan kegilaannya. Oleh karena itu, ketika Long Chen sedang mempersiapkan keterampilan pertempuran naga biru, dia mengayunkan seluruh tubuhnya dengan sekuat tenaga, menghentakkan kaki dengan keras ke tanah, dan seluruh tubuhnya melesat ke arah Long Chen seperti bola meriam. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan gerakan tangannya yang samar berubah. Bayangan samar seekor naga muncul di ujung jarinya, dan pada saat yang sama, tanda kecil berbentuk naga muncul di dahinya. Ini adalah tanda naga biru, yang mirip dengan tanda burung vermilion. Dengan menggunakan tanda ini, Dongfang Tianxing akan dapat meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Mati kau, segel naga meteor. Begitu segel terbentuk, Dongfang Tianxing mendorongnya dengan keras. Seketika, tanda berbentuk naga yang dibentuk oleh cahaya bintang melesat ke arah tombak perang naga biru milik Long Chen. Di tengah-tengah kegelisahan hati orang banyak, kedua jenis kekuatan ini benar-benar saling beradu. Gemuruh. Saat mereka beradu lagi dan lagi, sejumlah besar kekuatan meledak keluar, menyebar ke sekeliling dan menyebabkan hembusan angin kencang bertiup, menyebabkan pasir dan debu di arena hidup dan mati berputar kencang. Hanya itu saja yang kamu punya. Long Chen tersenyum dingin. Keterampilan pertempuran naga biru dan tombak pertempuran naga biru memang merupakan faktor penentu. Segel naga meteor memang kuat, dan tanpa tombak pertempuran naga biru, Long Chen tidak akan sebanding dengannya. Bagaimana mungkin kau bisa menahan kekuatan sesungguhnya dari tombak pertempuran naga biru? Long Chen mengeluarkan raungan yang menggelegar, dan energi agung itu sekali lagi berubah menjadi cahaya tajam yang dapat merobek langit dan bumi. Ujung tombak pertempuran naga biru telah berubah menjadi bayangan naga, membelah segel naga meteor menjadi dua. Kekuatan yang tersisa secara alami diarahkan ke Dongfang Tianxing. Pada saat ini, Dongfang Tianxing berada dalam keadaan gila dan tidak percaya. Jika dia terkena tombak itu, kemungkinan besar dia akan terbelah menjadi dua. Pada saat ini, di antara kerumunan, satu-satunya yang masih berpikiran jernih adalah Dongfang Suanyau. Bahkan Dongfang Suanyu pun linglung, lupa bahwa putranya telah dikalahkan dan bahwa ia sudah berada di ambang kematian. Untungnya, pada saat ini, Dongfang Suanyau menghilang dari tempat duduknya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di arena hidup dan mati, tepat di depan Dongfang Tianxing. Dia memegang tombak pertempuran naga biru milik Long Chen dan menangkis serangan itu. Namun, sepertinya serangan itu agak lemah. Anda telah mencapai level untuk dapat menggunakan Yellow Spring Break sesuai keinginan Anda. Alasan mengapa dia tidak merasakan kekuatan apapun adalah karena Long Chen telah menarik kembali serangannya sendiri. Dongfang Suanyau hanya ikut campur kali ini. Namun, tidak peduli seberapa tenangnya dia, dia masih dalam keadaan shock. Dia tidak hanya memahami teknik pertempuran naga biru, tetapi dia juga mampu menggunakan Yellow Spring Break dengan sempurna. Tidak hanya itu, dia juga telah mencapai tingkat yang memungkinkannya menggunakannya sesuai keinginannya. Bagaimana mungkin seseorang bisa selamat dari ini? Bahkan Dongfang Tian Chen, yang hampir tidak dapat menggunakan skill pertempuran tingkat bumi, Dragon Battles the Wild, tidak dapat menggunakan Yellow Spring Break sesuai keinginannya. Hampir tidak cukup. Seperti yang diharapkan, Long Chen menang. Ia merasakan gelombang kelegaan di hatinya. Tombak pertempuran naga biru memang merupakan benda yang luar biasa. Long Chen benar-benar mampu mengalahkan seorang penggarap inti surgawi dasar dengan benda itu. Tentu saja, itu juga karena kultifator inti surgawi dasar agak lemah. Jika itu adalah Dongfang Tian Suan, hasilnya mungkin tidak sama. Perkataan Long Chen membuat wajah Dongfang Suanyau berkedut. Adapun yang lainnya, mereka perlahan pulih dari kebingungan mereka setelah melihat situasi di panggung hidup dan mati. Namun, ini membuat mereka merasa lebih sengsara. Klan Dongfang tidak pernah kekurangan orang jenius, tetapi seorang jenius setingkat ini sudah cukup untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Mereka menemukan bahwa kultifasi Dongfang Suanyau tidak hanya kuat, tetapi matanya juga sangat ganas. Untuk dapat menemukan Long Chen yang tidak dikenal dari puluhan ribu klan lainnya, penglihatan seperti apa yang harus dimiliki seseorang untuk dapat melakukan itu. Bakat yang luar biasa seperti itu membuat Dongfang Suan Feng dan Dongfang Suanyun merasa sedikit cemburu. Sedangkan Dongfang Suanyu, dia benar-benar tenggelam dalam kenyataan bahwa putranya yang berharga telah dikalahkan. Dia tidak dapat melepaskan diri dari kesedihan dan kemarahannya. Tian Xing. Dongfang Suanyu tidak peduli dengan hal lain. Dia dengan cemas mendarat di panggung hidup dan mati dan memegang tangan Dongfang Tian Xing, yang wajahnya pucat dan tubuhnya masih gemetar. Dongfang Suanyu merasakan sakit di hatinya saat melihat kondisi putranya yang menyedihkan. Ini semua salah Long Chen. Dia berbalik dan menatap Long Chen dengan tatapan berbisa sambil berkata dengan dingin, Long Chen, kamu benar-benar hebat. Ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mau mengambilnya. Kamu hanya mencari kematian dengan menimbulkan masalah di keluarga Dongfangku. Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Dongfang Suanyu mendengus dingin dan menyelap pembicaraannya. Dia menatap Dongfang Suanyu dengan dingin dan memancarkan aura yang kuat ke arahnya. Dia berkata dengan dingin, aku akan mengingatkanmu sekali lagi bahwa Long Chen telah kalah dari leluhur kita. Dia sudah menjadi anggota klan Dongfangku, bukan orang luar di matamu. Mengenai duel hidup dan mati hari ini, itu adalah kesepakatan yang dibuat antara mereka berdua. Selain itu, Long Chen tidak melukai Tian Xing. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku tidak akan bersikap sopan. Dongfang Suanyu tidak menunjukkan wajahnya di depan umum, yang membuatnya sangat marah hingga tubuhnya kram. Wajahnya yang menawan memerah dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, Dongfang Suan Feng datang ke sisinya dan berkata dengan acuh tak acuh, itu saja untuk hari ini. Jangan katakan apapun lagi. Kalian membuatku malu. Semuanya, kembalilah. Ekspresi Dongfang Suan Xiao muram, jadi Dongfang Suan Xiao tidak mengatakan apa-apa dan pergi bersama Long Chen dan Yin Mengyao. Suan Xiao, sudah waktunya kau mati, kata Dongfang Suanyu dengan kejam. Kematian. Sebuah firasat buruk muncul di hati Long Chen. 216. Di sebuah pavilion di halaman depan kamar tidur, Dongfang Suan Xiao dengan hati-hati memperhatikan Long Chen, sementara Yin Mengyao berdiri di sisi lain dengan patuh. Mereka baru saja kembali dari panggung hidup dan mati, dan Dongfang Suan Xiao belum pergi. Namun, ini adalah hal yang baik, karena Long Chen masih membutuhkan bantuannya mengenai masalah Mo Xiaolang. Jika dia bisa membantu, masalah ini akan jauh lebih mudah. Mempelajari keterampilan tempur naga biru hanya dalam satu hari, dan mempelajari keterampilan pertama, The Outbreak, hanya dalam lima hari. Long Chen, bakatmu dalam keterampilan tempur adalah yang paling menantang surga yang pernah kulihat. Aku seharusnya memikirkan ini ketika aku melihat seberapa cepat kamu memolah sembilan kilatan naga sejati. Dongfang Suan Xiao berkata dengan emosi yang campur aduk. Long Chen menganggupkan kepalanya. Dia tidak menyangkalnya. Memang, sejak diok naga misterius itu memasuki indera ilahinya, dia bisa merasakan bahwa salah satu atributnya tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Bisa dikatakan itu adalah kemampuan pemahaman jiwanya, atau bisa juga dikatakan kemampuan pemahaman otaknya. Ketika dia membaca dan mengolah keterampilan itu, mata dan telinganya jernih, seolah-olah dia dilahirkan dengan kemampuan untuk memahami hal-hal ini. Tentu saja, alasan mengapa dia mampu mencapai begitu banyak juga karena kerja kerasnya. Yin Mengyao menatap Long Chen dengan kagum. Ketika dia memikirkan bagaimana dia menggosokkan tubuhnya ke punggung Long Chen yang lebar dan keras setelah diracuni, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Bagaimanapun, Long Chen sekarang adalah adik laki-lakinya, dan situasi ini benar-benar membuatnya merasa malu. Tetapi, Dong Fang Tianxing baru beberapa bulan menerobos ke alam inti surgawi, dan dia adalah pria yang sombong dan pemarah, seperti ibunya. Dia ditakdirkan untuk tidak memiliki prestasi yang baik di masa depan. Chen, R, ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi kurasa aku harus memberitahumu tentang hal itu. Setelah meremehkan Dong Fang Tianxing, Dong Fang Suansiao mulai berbicara tentang hal-hal yang serius. Ayah, tolong beritahu aku, kata Long Chen. Ketika kamu pertama kali datang ke keluarga inti, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kepala keluarga telah membawa Tian Chen dan yang lainnya untuk berlatih? Sebenarnya, pelatihan ini terkait dengan sesuatu yang akan segera terjadi. Apakah kamu tahu tentang istana jiwa binatang di kota Yuanling? Dong Fang Suansiao bertanya. Aku tahu, kata Long Chen. Itu adalah kekuatan di kota Kaisar Yuan. Tampaknya berada pada level yang sama dengan keluarga Ling Wu. Ya, keluarga yang di kota Bayang tampaknya tengah bertarung dengan kekuatan lain untuk memperebutkan posisi istana tuan kota. Kau harus tetap ingat bahwa posisi istana tuan kota, yang diadakan setiap 20 tahun sekali di kota Yuanling kita, akan segera dimulai. Dua bulan lagi, murid-murid muda keluarga Ling Wu akan bertanding dengan murid-murid muda istana jiwa binatang. Tim yang menang akan memiliki hak untuk mengelola seluruh kabupaten Yuanling selama 20 tahun. Bahkan istana tuan kota akan diperebutkan. Mungkinkah tuan rumahnya adalah anggota keluarga Kekaisaran? Long Chen bertanya dengan kaget. Kita semua adalah pasukan di bawah keluarga Kerajaan, jadi tentu saja kita harus mendengarkan perintah keluarga Kerajaan. Perbedaan di antara kita seperti perbedaan antara keluargamu di kota Bayang dan keluarga Ling Wu. Kamu seharusnya mengerti perbandingan ini, kan? Saya mengerti. Dengan kata lain, leluhur tua membawa mereka keluar untuk berlatih sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka untuk menghadapi pertempuran memperebutkan istana penguasa kota yang diadakan setiap 20 tahun sekali. Long Chen sangat terkejut dengan kekuatan klan Kekaisaran. Orang harus tahu bahwa klan Ling Wu sudah menjadi raksasa di hatinya. Seberapa kuat raksasa itu di mata klan Ling Wu? Seberapa kuat ahli terkuat mereka? Ya, pertempuran kali ini sedikit istimewa. Ku dengar keluarga kerajaan menemukan harta peninggalan kuno di Kabupaten Yuan Ling. Itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh seorang ahli kuno. Pada saat itu, generasi muda keluarga Ling Wu dan generasi muda istana jiwa binatang akan memasuki peninggalan itu. Hanya ada satu tempat untuk warisan itu. Tidak peduli bagaimana prosesnya, murid dari kekuatan yang memperoleh warisan itu akan menjadi pemenangnya, kata Dong Fang Xuan Xiao. Peninggalan kuno. Long Chen juga menantikannya. Namun, dia tidak kuat saat ini. Prajurit terkuat dari keluarga Ling Wu seharusnya berada pada level yang sama dengan Dong Fang Tian Chen, Mo Xiaolang, dan Bei Tang Mo. Sedangkan untuk rana inti surgawi awal, seharusnya tidak ada hubungannya dengan Long Chen. Ayah, apa perbandingan antara kedua negara adik kuasa itu? Tanya Long Chen. Di keluarga Ling Wu, ada empat prajurit inti surgawi awal, dan masih banyak lagi yang luar biasa yang baru saja menerobos ke alam inti surgawi. Total ada sepuluh tempat, dan keluarga Dong Fang mendapat dua. Tian Chen pasti akan pergi, dan tempat terakhir diputuskan oleh kepala keluarga dan Old Xuan antara Tian Xing dan Tian Xuan. Namun karena kamu mengalahkan Dong Fang Tian Xing hari ini, aku memberitahumu ini untuk mengingatkanmu bahwa tidak seorang pun tahu seberapa kuat dirimu dalam dua bulan. Dengan kecepatanmu, kamu bahkan mungkin melampaui Tian Xuan, kata Dong Fang Xuan Xiao. Tian Xuan, dia begitu kuat. Mendengar kata-kata Dong Fang Xuan Xiao, sepertinya jarak antara Dong Fang Tian Xing dan Tian Xuan sangat besar. Tian Xuan telah bekerja keras sejak dia masih muda, dan dia memiliki karakter yang kuat. Sekarang, dia telah menguasai keterampilan tempur tingkat bumi, dan meskipun dia hampir tidak bisa melepaskannya, itu tetap luar biasa. Tapi, Long Chen, jika kamu meningkatkan level kultifasimu dan menggunakan keterampilan tempur tingkat bumi itu, Dragon Battle Starfield, Tian Xuan tidak akan menjadi tandinganmu, kata Dong Fang Xuan Xiao dengan nada acuh-ta'acuh. Ayah, apakah kita punya peluang besar untuk memenangkan pertempuran di istana wali kota ini? Pada saat ini, Yin Meng Yao yang dengan patu berdiri di samping Dong Fang Xuan Xiao bertanya. Entahlah. Generasi muda dari empat keluarga besar memiliki kekuatan rata-rata, dan tidak ada prajurit yang benar-benar menantang surga. Istana Jiwa Binatang tidak memiliki banyak orang jenius, tetapi pertempuran di sini adalah tentang yang terkuat. Menurut rumor, salah satu cucu Kaisar Yuan adalah seorang prajurit yang menantang surga, dan dia mungkin telah mencapai alam inti surgawi akhir. Tapi, itu hanya rumor. Alam inti surgawi akhir, Long Chen menghirup udara dingin. Ini bahkan lebih menantang surga daripada Mo Xiao Lang. Benar saja, para jenius ada di mana-mana. Dong Fang Xuan Xiao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, keempat kepala keluarga juga khawatir tentang hal ini. Jika mereka kehilangan posisi di istana wali kota, sumber daya dan koneksi keluarga Ling Wu akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Selain itu, akan ada tempat bagi pengawal Dewa Alam Abadi dalam pertempuran ini, dan hanya orang yang mewarisi pengawal Dewa Alam Abadi yang akan dapat mengambil posisi tersebut. Ini sangat penting. Apa itu pengawal ilahi Alam Abadi? Long Chen bertanya dengan heran. Kau tidak tahu. Oh, itu biasa saja. Karena Long Chen berasal dari tempat kecil seperti kota Bayang, wajar saja jika dia belum pernah mendengar tentang Alam Abadi. Dong Fang Xuan Xiao berkata, di kota Kekaisaran Kerajaan Changyang, ada dunia kosmos kecil yang sangat besar. Dunia kosmos kecil ini beberapa ratus kali lebih besar dari alam bela diri surgawi, dan sama besarnya dengan 10 kota Kekaisaran. Nama dunia kosmos kecil ini adalah Alam Perini Yang. Alam Perini Yang, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Konon katanya energi alam di sana 10 kali lebih padat daripada dunia luar, dan di beberapa tempat, bahkan 100 atau 1000 kali lebih padat. Itulah sebabnya ada banyak sekali tanaman obat di alam Perini Yang ini, serta harta karun langka yang tertinggal dari era abad pertengahan. Berbicara tentang alam Perini Yang, Yin Mengyao memiliki ekspresi penuh kerinduan di wajahnya. 10 kali, 1000 kali, herbal. Long Chen agak terdiam. Ketika dia datang ke kota Yuanling, dia sudah merasa bahwa kota Yuanling tidak terbatas, dan kota Kekaisaran serta alam Perini yang begitu besar dan kaya sehingga mereka melampaui imajinasi Long Chen. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa dunia yang akan dia temui di masa depan akan lebih besar lagi, dan alam penentang surga hanyalah tempat yang kecil. Setiap tempat tidak hanya memiliki kelebihan, tetapi juga kekurangan. Meskipun ada banyak harta karun langka di alam Perini Yang, ada juga kekuatan yang mengerikan. Long Chen, kau pernah melihat varian binatang iblis, binatang beracun, kan? Dong Fang Xuan Xiao mengangkat kepalanya dan berkata, Binatang buas beracun di Gunung Sembilan Iblis pasti masih segar dalam ingatanmu, kata Long Chen sambil tersenyum tipis. Binatang beracun adalah varian dari binatang iblis, dan di alam Perini Yang, karena energi alam yang kaya dan murni serta nutrisi dari sejumlah besar tumbuhan, lahirlah jenis binatang iblis lain, dan kami menyebutnya binatang abadi. Binatang abadi sangat menakutkan, dan jumlahnya banyak, dan mereka memiliki kemampuan reproduksi yang kuat. Yang terpenting, kecerdasan binatang abadi jauh lebih tinggi daripada binatang iblis biasa. Kecerdasan binatang iblis juga bisa mencapai tingkat seperti itu. Long Chen telah mempelajari terlalu banyak informasi hari ini, yang membuatnya, yang lahir di tempat kecil, sedikit tercengang. Saat ini, ada dua kekuatan besar di alam abadi Ni Yang, binatang abadi dari alam abadi Ni Yang, dan yang lainnya adalah keluarga kekaisaran kerajaan Chang Yang. Pintu masuk alam abadi Ni Yang sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga kekaisaran, dan keluarga kekaisaran harus bertarung dengan binatang abadi untuk mendapatkan sejumlah besar ramuan. Mereka yang cukup beruntung untuk memasuki alam abadi Ni Yang dan melaksanakan tugas keluarga kekaisaran disebut pengawal ilahi alam abadi Ni Yang. Pengawal ilahi alam abadi Ni Yang sering terluka, dan keluarga kekaisaran tidak dapat menebusnya, jadi mereka hanya dapat merekrut prajurit termuda dan paling berbakat untuk bergabung dengan pengawal ilahi alam abadi Ni Yang dan melayani keluarga kekaisaran. Tentu saja, hadiah yang mereka dapatkan juga besar, Dong Fang Xuan Xiao menjelaskan secara rincin untuk memudahkan Long Chen mengerti. Dengan kata lain, pengawal dewa dari alam perini yang adalah para jenius yang paling menantang surga di seluruh kerajaan Chang Yang, dan bahkan para jenius dari keluarga kekaisaran juga termasuk di dalamnya, kata Long Chen penuh semangat. Apa yang Anda katakan hanya setengah benar. Dong Fang Xuan Xiao tidak takut menyakiti perasaan Long Chen, ia melanjutkan, di mata keluarga kekaisaran, para jenius pertama-tama harus menembus alam inti surgawi dan memasuki alam sungai surgawi, dan kedua, mereka tidak boleh berusia lebih dari 25 tahun. Tian Chen sudah berusia 23 tahun, yang berarti pada dasarnya, tidak ada seorang pun di seluruh kabupaten Yuan Ling yang dapat memenuhi standar seorang jenius. Long Chen, izinkan aku memberitahumu, jalur kultifasi tidak ada habisnya. Kau berkembang pesat, tetapi kau tidak boleh membiarkan kinerja orang lain membatasi visimu. Dong Fang Xuan Xiao berkata dengan nada serius. kata-katanya seperti panggilan bangun bagi Long Chen. Long Chen segera mengerti dan berkata, terima kasih, ayah, aku mengerti sekarang. Aku tidak akan menjadi katak di dasar sumur dan hanya puas dengan situasi saat ini di kota Yuan Ling. En, baguslah kalau kau mengerti. Aku sudah selesai menjelaskan kepadamu tentang pertempuran memperebutkan rumah wali kota. Selain itu, aku punya permintaan untukmu hari ini. Tepat pada saat ini, ekspresi Dong Fang Xuan Xiao tiba-tiba menjadi serius. Dia menatap Long Chen dengan tatapan penuh gairah. Di matanya, ada sedikit kegugupan, tetapi juga tekat. Seolah-olah ini adalah satu-satunya kesempatannya. Long Chen terkejut, karena dia juga punya permintaan untuk Dong Fang Xuan Xiao. Itu tentang Mo Xiao Lang. 217. Setelah Dong Fang Xuan Xiao selesai berbicara tentang pertempuran memperebutkan istana penguasa kota, Long Chen menduga bahwa sudah saatnya Dong Fang Xuan Xiao meminta bantuannya. Namun, kata-kata Dong Fang Xuan Xiao membuatnya tertegun sejenak. Setelah bertukar pandang dengan Yin Meng Yao dan memahami apa yang dimaksudnya, Long Chen berkata kepada Dong Fang Xuan Xiao, jika itu adalah sesuatu yang dapat kulakukan, aku tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api untuk itu. Long Chen selalu menjadi orang yang membalas permusuhan dan kebaikan dengan kebaikan. Mo Xiao Lang telah memberinya Constellation Battle Physique dan juga membantunya dalam turnamen perburuan monster. Baginya, itu adalah kebaikan yang perlu dibalas. Karena itu, dia bekerja keras untuk menyelamatkan Mo Xiao Lang. Dong Fang Xuan Xiao telah banyak membantunya dalam perjalanannya tumbuh. Dari pemilihan klan dalam hingga sekarang, Long Chen bahkan tidak dapat menghitung berapa kali dia telah membantunya. Terkadang, dia bertanya pada dirinya sendiri mengapa Dong Fang Xuan Xiao begitu baik padanya. Apakah itu hanya karena dia menghargainya? Izinkan aku bercerita tentang masa laluku terlebih dulu. Saat dia mengatakan ini, jejak kesedihan terlihat di kedalaman mata Dong Fang Xuan Xiao. Baik Long Chen maupun Yin Meng Yao menyadarinya dengan tajam. Ayah angkat, silakan. Kami semua mendengarkan, kata Yin Meng Yao lembut. Dong Fang Xuan Xiao menenangkan dirinya dan berkata, di kota Kekaisaran, yang kau tahu hanyalah klan Kekaisaran. Klan Kekaisaran adalah kekuatan terkuat di negara Changyang. Akan tetapi, bahkan klan Kekaisaran memiliki musuh besar, yaitu Istana Iblis Surgawi. Karena kami diberitahu oleh klan Kekaisaran, Istana Iblis Surgawi itu kejam dan tidak masuk akal. Di negara Changyang, mereka adalah kekuatan yang ingin dibunuh semua orang. Saya pernah mendengar tentang Istana Iblis Surgawi. Namun, tampaknya mereka sebagian besar berlokasi di dekat kota Kekaisaran. Kami tidak memilikinya di sini. Namun, Istana Iblis Surgawi memang sangat kuat. Mereka hampir sama kuatnya dengan klan Kekaisaran, kata Yin Meng Yao. Dua puluh tahun lalu, aku melakukan hal bodoh, Dong Fang Xuan Xiao tiba-tiba berkata. Dengan ini sebagai permulaan, Dong Fang Xuan Xiao menceritakan kisah lainnya. Sebenarnya itu sudah sangat kuno. Saat itu, Dong Fang Xuan Xiao, yang merupakan anggota keluarga Ling Wu yang paling terkenal, telah jatuh cinta pada seorang gadis muda dari luar. Baru kemudian dia mengetahui identitasnya. Dia memiliki status tinggi di Istana Iblis Surgawi, dan kali ini, dia hanya melarikan diri dari rumah untuk bersenang-senang. Namun, Dong Fang Xuan Xiao, yang pada dasarnya pemberontak, sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Mereka terus bersama secara terbuka, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menyakiti gadis muda itu begitu saja. Setelah keempat pemimpin klan besar mengetahui identitasnya, mereka khawatir keluarga kekaisaran akan menghukum mereka, jadi mereka langsung mengirim gadis muda itu ke penjara Iblis Bintang, menghapus skandal ini dari klan. Dua puluh tahun telah berlalu sejak saat itu. Ini juga merupakan alasan mengapa Dong Fang Xuan Xiao belum menikah. Nada bicara Dong Fang Xuan Xiao sangat tenang saat dia membicarakan masa lalu ini, tetapi dari sorot matanya yang tajam, Long Chen dapat melihat betapa sakitnya dia selama dua puluh tahun terakhir. Long Chen teringat beberapa kata yang diucapkan Dong Fang Xuan Xiao kepadanya, dan hatinya sedikit sakit. Yin Meng Yao adalah seorang wanita. Meskipun dia tampak dingin dan acuh tak acuh, dia terlahir dengan emosi. Saat ini, air mata sudah menggenang di matanya. Cinta yang memberontak seperti inilah yang selalu dia dambakan. Long Chen, sejujurnya, aku telah melakukan banyak hal untukmu akhir-akhir ini. Aku bahkan bertarung dengan pemimpin klan demi adikmu. Kau pasti curiga dengan motifku, kan? Setelah menceritakan kisahnya, Dong Fang Xuan Xiao mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen dengan mata berbinar. Aku sudah mendugamu sebelumnya, tetapi aku tahu bahwa motifmu bukanlah segalanya. Mungkin alasanmu menahan seleksi batin adalah untuk menemukan seseorang yang bisa melakukan sesuatu untukmu, tetapi aku yakin bahwa kamu memiliki harapan besar padaku. Haha, Long Chen tiba-tiba tertawa. Sekarang dia mengerti segalanya. Dong Fang Xuan Xiao memilih dia dan Yin Meng Yao dari seleksi batin dengan harapan salah satu dari mereka bisa mendapatkan tombak naga biru dan menggunakannya untuk menyelamatkan wanita yang dicintainya dari planet naga biru. Benar sekali. Kedudukanku di matamu akan merosot. Aku punya alasan untuk memperlakukanmu dengan baik. Kau pasti sangat jijik dengan ini, kan? Dong Fang Xuan Xiao sedikit gugup saat mengatakan ini. Jangan terlalu dipikirkan. Aku, Long Chen, bukanlah orang bodoh. Aku dapat melihat bahwa kamu peduli padaku dari lubuk hatiku. Momo ngomong, ayah angkat, aku harus memberitahumu sesuatu. Long Chen awalnya khawatir bahwa Dong Fang Xuan Xiao tidak akan menyetujui permintaannya untuk menyelamatkan Xiao Lang dan bahkan mungkin menghentikannya. Namun sekarang, tampaknya mereka berdua memiliki ide yang sama, jadi situasinya jauh lebih baik. Ada apa? Dong Fang Xuan Xiao tercengang. Kau tahu tentang orang luar Mo Xiao Lang, kan? Dia saudaraku. Sejujurnya, alasan mengapa aku bekerja keras untuk mendapatkan tombak naga biru adalah karena aku ingin menyelamatkannya. Kali ini, aku di sini untuk meminta bantuanmu. Long Chen langsung ke intinya. Meskipun Dong Fang Xuan Xiao memiliki motif di awal, pengakuannya tidak memengaruhi hubungan mereka. Dong Fang Xuan Xiao baru memutuskan untuk memberitahu Long Chen tentang masalah ini setelah dia melihat bahwa Long Chen telah memahami teknik pertempuran naga biru. Mo Xiao Lang memperoleh Pedang Iblis Serigala Surgawi, Dong Fang Xuan Xiao mengerutkan kening. Tidak masalah. Di antara lima senjata ilahi agung, hanya Pedang Iblis Serigala Surgawi yang belum pernah ditaklukkan. Dia beruntung bisa mendapatkannya. Tidak perlu menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa digunakan keluarga lingmu, bujuk Long Chen. Baiklah. Dong Fang Xuan Xiao mengangguk. Karena kita sudah memutuskan, jangan menunda lagi. Kita akan bertindak malam ini. Setelah semuanya beres, Long Chen dan Yin Meng Yao saling memandang dan tersenyum satu sama lain. Setelah perencanaan sekian lama, semuanya bergantung pada malam ini. Setelah berdiskusi antara Long Chen dan Dong Fang Xuan Xiao, mereka memutuskan untuk membiarkan Yin Meng Yao tinggal di sini. Di satu sisi, dia tidak akan berguna dalam misi penyelamatan ini. Di sisi lain, dia tidak cukup kuat. Berpikir bahwa dia akan menjadi beban bagi mereka, Yin Meng Yao menggertakkan giginya dan berkata, Ayah angkat, Long Chen, aku akan menunggu kabar baikmu. Itu sudah pasti. Long Chen tersenyum. Setelah itu, dia mengikuti Dong Fang Xuan Xiao dan memulai perjalanan mereka. Ini bukan pertama kalinya Dong Fang Xuan Xiao membawa Long Chen ke penjara Starfin. Long Chen telah berkultivasi dengan tekun, jadi wajar baginya untuk tinggal di penjara Starfin. Di pintu masuk lubang hitam, Yan Hong Hai dan tiga orang lainnya masih menjaganya. Ketika mereka melihat Dong Fang Xuan Xiao, mereka segera membungkuk dan memberi salam. Salam, Tuan Xuan Xiao dan Tuan Muda Long Chen. Meskipun mereka berjaga di sini, mereka mendapat banyak informasi. Mereka juga tahu bahwa Long Chen telah melampaui harapan mereka. Dia telah memperoleh tombak tempur naga biru, dan yang lebih penting, dia telah memahami keterampilan tempur naga biru. Dia telah melepaskan Yellow Spring Break dan mengalahkan prajurit inti surgawi, Dong Fang Tian Xing. Karena itu, cara mereka memandang Long Chen dipenuhi dengan kekaguman. Tuan Muda Long Chen baru berusia 16 tahun, tetapi dia sudah mencapai tingkat seperti itu. Ini benar-benar membuat kita malu. Aku, Yan Hong Hai, sangat mengagumimu. Yan Hong Hai berkata sambil tersenyum pahit. Benar sekali, saat aku berusia 16 tahun, apalagi seorang prajurit inti surgawi, aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa mengalahkan seorang prajurit inti bumi yang setingkat denganku. Seorang penjaga berbaju merah berkata, dia adalah seorang penjaga dari keluarga burung Vermilion. Yang terpenting, Tuan Muda Long Chen memahami keterampilan tempur naga biru dalam satu hari, dan melepaskannya dalam lima hari. Saya rasa tidak pernah ada catatan seperti ini dalam sejarah empat keluarga inti alam roh bela diri. Kata pengawal Harimau Putih dengan emosi campur aduk. Ketika mereka memikirkan prestasi Long Chen yang menantang surga, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kali ini, aku akan membawanya ke Sateret Starfield. Planet itu memiliki gravitasi yang seratus kali lebih kuat dari biasanya. Aku khawatir dia tidak akan mampu menahannya, jadi aku akan pergi bersamanya. Hong Hai, kalian teruslah menjaganya. Setelah mengatakan itu, Dong Fang Suan Xiao dengan tenang menuntun Long Chen ke penjara Starfin. Melihat sosok mereka yang menghilang, mereka berempat saling memandang. Penjaga berbaju merah berkata, Saudara Yan, bukankah leluhur tua naga biru menyuruhmu untuk memberitahunya segera setelah mereka memasuki penjara iblis bintang. Baiklah. Tapi mengapa leluhur tua itu ingin tahu tentang ini? Bukankah wajar bagi mereka untuk memasuki penjara iblis bintang? Yan Hong Hai bingung. Siapa peduli? Dengarkan saja kata-kata leluhur tua. Setelah memasuki penjara Starfin dan melihat rantai tebal lainnya, Long Chen merasa sedikit gugup. Namun untungnya, dia memiliki Dong Fang Suan Xiao yang mendukungnya. Tidak ada waktu yang terbuang, kita harus bergerak secepat mungkin. Long Chen, biarkan aku memelukmu. Setelah berkata demikian, Dong Fang Suan Xiao meraih lengan Long Chen dan melangkah ke rantai besi, lalu terbang menuju planet naga biru. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Long Chen. Ada banyak tahanan yang dipenjara di planet naga biru. Gravitasi planet naga biru seribu kali lebih kuat dari biasanya. Siapapun yang berhasil menembus alam inti surgawi awal akan tertimpa reruntuhan sebelum fajar menyingsing. Prajurit inti surgawi awal hampir tidak bisa bergerak, dan prajurit inti surgawi akhir bisa bergerak bebas, tetapi mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan planet naga biru. Oleh karena itu, begitu memasuki planet ini, Anda harus ekstra hati-hati terhadap para prajurit inti surgawi akhir itu. Jika Anda bertemu seseorang yang bisa bergerak bebas, larilah secepat yang Anda bisa. Dengan tombak naga biru, mereka tidak akan bisa mengejar Anda. Long Chen menganggupkan kepalanya. Mengenai penampilan Suan Ke, aku sudah menceritakannya kepadamu. Jika kau bertemu seseorang yang mirip dengannya, tanyakan saja padanya. Aku penasaran apakah Suan Ke telah bertahan selama bertahun-tahun ini. Saat itu, dia sudah menjadi seorang prajurit inti surgawi awal. Suan Ke adalah pria yang disukai Dong Fang Suan Xiao. Kali ini, Long Chen memiliki dua misi, satu dengan Mo Xiaolang, dan yang lainnya dengan Suan Ke. Setelah kau menyelesaikan misimu, aku akan memancing Yan Hong Hai dan yang lainnya pergi. Setelah itu, aku akan meminta Suan Ke dan Mo Xiaolang untuk pergi ke alam inti fana. Setelah itu, mereka akan pergi melalui terowongan ras luar. Selama mereka mengubah penampilan mereka, akan sulit bagi siapapun dari ras luar untuk memperhatikan mereka. Kata Dong Fang Suan Xiao. Rencananya sempurna, dan tidak ada celah. Namun, Long Chen merasa gugup tanpa alasan. Dia merasa mereka telah melewatkan sesuatu, tetapi dia tidak tahu apa sebenarnya itu. Kecepatan Dong Fang Suan Xiao jauh lebih cepat, dan kira-kira satu jam kemudian, Long Chen sudah bisa merasakan semburan daya isap yang bekerja pada tubuhnya. Di depan, total lima bintang, biru, merah, putih, hitam, dan perak, dengan diameter lebih dari seribu meter, muncul di hadapannya. Kelima bintang itu mirip dengan bintang-bintang di langit malam, dan mereka sangat indah dan menakjubkan. Tepat pada saat ini, Long Chen tiba di persimpangan jalan. Ada lima persimpangan jalan, dan masing-masing mengarah ke bintang yang berbeda. Pada titik ini, Long Chen merasakan gravitasi yang 20 kali lebih kuat dari biasanya, dan dia masih sangat jauh. Pergilah, aku akan menunggumu di sini. Mata Dong Fang Suan Xiao dipenuhi dengan harapan. 218 Di bawah tatapan penuh perhatian Dong Fang Suan Xiao, Long Chen menginjak rantai besi yang mengarah ke bintang naga biru. Semakin jauh ia melangkah, semakin besar pula gaya gravitasi di tubuhnya. Meskipun ia masih jauh dari bintang naga biru, Long Chen sudah menahan sekitar 50 kali gaya gravitasi normal. Sudah saatnya mengeluarkan tombak naga biru. Jantung Long Chen berdebar kencang. Dia mengeluarkan tombak naga biru dari kantong kosmosnya dan memegangnya di tangannya. Di bawah cahaya bintang biru muda dari bintang naga biru, permukaan tombak naga biru bersinar dengan cahaya biru, seolah-olah ada sesuatu yang mengalir di atasnya. Pada saat ini, tombak naga biru memancarkan lingkaran cahaya dan berubah menjadi bola berongga transparan, menutupi Long Chen di dalamnya. Tidak seorang pun dapat melihat lingkaran cahaya ini, dan Long Chen hanya dapat merasakan keberadaannya. Karena lingkaran cahaya ini, Long Chen tiba-tiba merasa bahwa gaya gravitasi dari bintang naga biru telah sepenuhnya menghilang. Pasti ada hubungan antara tombak naga biru dan bintang naga biru yang tidak ku ketahui. Long Chen berpikir sendiri. Sambil memegang tombak naga biru di tangannya, dia terbang menuju bintang naga biru yang sudah ada di depannya. Bintang itu semakin membesar di matanya. Setelah seperempat jam, Long Chen akhirnya mendarat di bintang ini. Karena bintang ini relatif besar, Long Chen tidak bisa lagi merasakan jarak yang sangat jauh di tanah. Bagaimana ini mungkin? Ketika dia benar-benar berdiri di tanah bintang naga biru, Long Chen tercengang. Kekeringan bintang naga biru ini berada di luar imajinasinya. Di lapangan bintang rusak, ada bintang rusak dan tanah kuning, tetapi di sini hanya ada batu abu-abu. Kecuali batu abu-abu ini, tidak ada yang lain. Long Chen benar-benar tidak tahu bagaimana orang-orang yang dipenjara di sini bisa keluar hidup-hidup. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Lebih baik aku mencari Xiaolang dan Suan keterlebih dahulu. Long Chen tahu bahwa waktu sangatlah penting dan dia tidak bisa membuang-buang waktu lagi. Dia buru-buru meraih tombak perang naga biru dan bergegas maju. Jika bukan karena tombak perang naga biru, Long Chen pasti sudah menjadi daging cincang di tanah. Di bintang naga biru, mungkin ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang sangat ganas. Long Chen tidak berani pamer. Dia memegang tombak pertempuran naga biru dan berjalan dengan hati-hati. Untungnya, dengan bantuan Ling Qi, semuanya menjadi jauh lebih sederhana. Ling Qi paling mahir dalam persepsi spiritual. Sejak dia memurnikan buah jiwa netercian, kemampuan persepsi spiritualnya telah meningkat sekali lagi. Dengan dia di dekatnya, Long Chen dapat menghindari banyak bahaya dan menemukan orang yang dicarinya. Si kecil, apa kabar? Tanya Long Chen saat mereka berjalan. Tidak ada seorang pun di sekitar sini. Di bawah gravitasi ini, sebagian besar orang yang dipenjara di sini sudah mati. Mari kita lihat ke depan, kata Ling Qi. Dalam, Long Chen menganggupkan kepalanya, tetapi wajahnya tampak khawatir. Mo Xiaolang adalah seorang prajurit inti surgawi bawah, dan dia hampir tidak bisa bergerak di bintang naga biru ini. Sepertinya peluangnya untuk bertahan hidup sangat tipis. Chen, apakah kamu lupa bahwa dia memiliki pedang iblis serigala surgawi? Aku rasa dia tidak akan mati. Ling Qi menghiburnya. En, aku tahu. Setelah dihibur oleh Ling Qi, Long Chen merasa jauh lebih santai. Setelah berjalan beberapa lama, Long Chen bertemu dengan dua prajurit inti surgawi akhir. Keduanya mengenakan pakaian compang camping, dan sulit untuk mengatakan bahwa mereka adalah prajurit manusia. Mereka pasti sangat kejam, dan jika mereka tahu bahwa Long Chen memiliki tombak pertempuran naga biru, dia akan mendapat masalah besar. Oleh karena itu, Long Chen hanya bisa menghindarinya dengan hati-hati. Chen, aku merasa kasihan sekali pada mereka. Mereka sudah terperangkap di tempat ini begitu lama, dan siksaan ini benar-benar menakutkan. Kalau aku jadi mereka, aku lebih baik bunuh diri. Suara Ling Qi mengandung sedikit kepahitan. Dia mungkin berpikir tentang bagaimana dia masih terjebak dalam pedang Ling Qi, dan jika bukan karena Long Chen, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Gadis bodoh, jangan bicara lagi. Chen tidak akan membiarkanmu hidup seperti ini selamanya. Nanti, kau akan bisa menjalani kehidupan yang baik seperti gadis-gadis lainnya. Long Chen merasakan sakit di hatinya saat melihat ekspresi sedih gadis itu. Sudah cukup bagiku. Aku tahu kau sangat peduli padaku, he he. Ekspresi khawatir di wajah Ling Qi menghilang, dan digantikan oleh senyuman. Long Chen pun tertawa, tetapi dia merasakan tekanan berat dalam hatinya. Chen, Ling Qi tiba-tiba terkejut. Dia berkata dengan gembira, dua kilometer di sebelah kirimu, ada seorang gadis duduk dengan kaki disilangkan. Dia mengenakan pakaian hitam, dan dia berusia sekitar 30 tahun. Dia sangat cantik, dan dia berada di alam inti fana akhir. Dia mirip dengan apa yang dijelaskan ayah baptismu. Kurasa dia Suan Ke. Itu benar. Long Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Di planet naga biru ini, mereka yang bisa bertahan hidup biasanya berada di alam inti fana akhir. Di antara semua prajurit inti fana akhir yang dipenjara di sini, Suan Ke adalah satu-satunya prajurit wanita seusianya. Akhirnya, aku bisa menolongnya. Dengan karakter Suan Xiao, jika dia belum memiliki tombak naga biru, dan jika dia belum memiliki beniki sejati, dia pasti sudah datang ke sini sejak lama. Dia tidak akan menunggu selama 20 tahun. Memikirkan hal ini, Long Chen merasa sangat gembira. Suan Ke masih hidup, dan bagi Dong Fang Suan Xiao, ini adalah berita bagus. Oleh karena itu, Long Chen segera berjalan ke arah gadis itu. Pada saat yang sama, dia tidak lupa untuk berhati-hati. Segera, dia semakin dekat dengan gadis itu. Berbaring di batu abu-abu, Long Chen menatap gadis itu. Tidak seperti prajurit inti surgawi akhir lainnya, meskipun dia telah dipenjara di sini selama 20 tahun, dia masih sangat bersih. Jelas bahwa dia memiliki banyak sumber daya. Wanita berpakaian hitam ini sudah kehilangan sifat kekanak-kanakannya. Meskipun usianya hampir 40 tahun, dia hanya tampak sedikit lebih tua dari Liulan. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, tetapi pesonanya yang dewasa dan memikat tidak salah lagi. Melihat penampilannya yang cantik, Long Chen sudah yakin bahwa dia adalah Suan Ke. Tidak ada orang lain di sekitar. Long Chen berdiri dan berjalan menuju Suan Ke dengan tombak naga biru di tangannya. Merasakan kedatangan Long Chen, gadis berpakaian hitam itu tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap, sinar hitam melesat ke arah Long Chen, membuatnya sulit untuk membuka matanya. Siapa ini? Suara dingin keluar dari mulut gadis itu. Dia berdiri diam dan menatap Long Chen. Ketika dia mengetahui tentang kekuatan Long Chen dan tombak naga biru di tangannya, dia benar-benar tercengang. Aku anak baptis Suan Xiao, dan aku di sini untuk membawamu keluar. Untuk menghindari kesalahpahaman, Long Chen memberitahunya identitas dan tujuannya. Memang, setelah mendengar ini, tubuh gadis berpakaian hitam, Suan Ke bergetar. Matanya yang cerah langsung dipenuhi air mata. Dia bilang dia minta maaf karena terlambat. Itulah yang Dongfang Suan Xiao katakan kepada Long Chen agar segera memberitahunya. Melihat gadis yang begitu bersemangat hingga tidak bisa berbicara ini, Long Chen memiliki perasaan campur aduk. 20 tahun? 20 tahun. Konsep macam apa ini? Dari usia 10 hingga 30 tahun, ini adalah masa paling cemerlang dalam hidup seorang wanita. Namun, karena masa mudanya yang impulsif, ia telah menyanyiakan masa mudanya yang paling cemerlang di tanah tandus ini. Satu-satunya hal yang dapat menemaninya setiap hari adalah batu abu-abu tak terbatas ini. Long Chen tahu bahwa Dongfang Suan Xiao memang telah mengecewakannya. Namun, Long Chen juga tahu bahwa Dongfang Suan Xiao memiliki kesulitannya sendiri. Ia lahir dalam keluarga tanpa kebebasan, dan ada pembangkit tenaga listrik Heavenly River Tier di atasnya. Oleh karena itu, meskipun ia sombong, ia tidak pernah bisa lepas dari telapak tangan keempat kepala keluarga besar. Suan, Suan Xiao, Suan kemenggigit bibirnya dan menyeka air matanya. Dia menatap kosong ke arah Long Chen. Pemuda yang tiba-tiba muncul di hadapannya ini bagaikan mimpi indah yang telah berlangsung selama 20 tahun. Dia bahkan tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Vitalitas perlahan muncul di mata abu-abu yang mematikan itu. Proses ini disaksikan oleh Ling Xi, yang hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Long Chen sudah bisa merasakan bahwa dia, yang berada di dalam pedang Ling Xi, sudah diam-diam menangis. Wanita pada dasarnya adalah makhluk yang mudah tersentuh, dan Ling Xi tidak terkecuali. Di hati seorang gadis muda, ini adalah usia ketika cinta mulai tumbuh, dan kisah cinta yang tragis seperti itu berdampak pada jiwanya. Itu seperti gelombang besar di tengah badai. Ayo pergi. Long Chen menyadari bahwa dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Baiklah. Suan ke juga tercengang. Dia tahu jika ini mimpi, dia akan mengikutinya saja. Mungkin pada akhirnya, dia akan bisa melihat pria yang telah diadambakan siang dan malam. Oh benar, aku di sini untuk menyelamatkan seorang saudara. Namanya Mo Xiaolang. Apakah kau tahu di mana dia? Tanya Long Chen. Ketika Long Chen menyebut Mo Xiaolang, Suan ketahu bahwa ini bukanlah mimpi, melainkan kenyataan. Baginya, Mo Xiaolang hanyalah orang yang tidak penting. Orang seperti itu tidak akan pernah muncul dalam mimpinya. Karena dia muncul, maka itu melanggar hukum. Ini bukan mimpi. Bangunlah. Tahukah kau siapa Mo Xiaolang? Dia seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, sangat tampan. Long Chen tahu apa yang ada dalam pikirannya. Aku akan membawamu padanya. Suan ke berkata dengan lembut. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali dia berbicara. Bahkan sekarang, dia merasa bahwa dia tidak terbiasa berbicara. N, terima kasih. Long Chen terkejut. Misi akan segera selesai. Setelah mengikuti Suan ke beberapa kilometer lagi, Long Chen tidak mengatakan apapun. Sejujurnya, dia juga tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia berkata, apakah kamu menyalahkannya? 20 tahun. Dia benar-benar terlambat. Suan ke terdiam. Setelah sekian lama, dia berkata, entahlah. Aku sudah lama membencinya. Aku bahkan ingin membunuhnya. Tapi sekarang aku ingin pergi bersamanya. Aku ingin pergi jauh dari sini. Aku ingin dia menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus kesalahannya padaku. Aku sudah membayar terlalu mahal kali ini. Dia bajingan. Long Chen terkejut. Dia ingin membunuhnya, tetapi pada saat yang sama, dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Apakah ini cinta? Dia telah lama mengembara di tepi jurang, jadi dia tidak tahu apa itu cinta. Namun sejak dia bertemu Lingqi, perasaan absurd itu menjadi semakin kuat. Mereka tetap diam sambil terus maju. Tak lama kemudian, Lingqi, yang telah pulih dari kesedihannya, berkata dengan lembut, Kakak Chen, aku bisa merasakan ora serigala kecil itu, tetapi dia tampaknya sedang bertarung. 219. Karena dia akan bertemu Mo Xiaolang, Long Chen mengesampingkan masalah Dongfang Xuan Xiao dan Xuan Ke. Namun, Lingqi mengatakan kepadanya bahwa Mo Xiaolang sedang bertarung. Long Chen terkejut. Di planet Naga Biru ini, tidak banyak prajurit inti fana awal, dan orang yang bertarung dengan Mo Xiaolang kemungkinan besar adalah prajurit inti fana akhir. Karena Mo Xiaolang berada di planet Naga Biru ini, dia hampir tidak bisa bergerak. Mungkin, dia akan dengan mudah menjadi mangsa seseorang. Setelah berpikir sampai di titik ini, Long Chen menyuruh Xuan Ke untuk mengikutinya. Setelah itu, ia mulai terbang ke depan. Long Chen sekarang memiliki tombak Naga Biru, jadi kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Itulah sebabnya Xuan Ke tidak dapat mengejarnya. Namun, posisi Mo Xiaolang juga sangat dekat, jadi ia tidak akan kehilangan jejaknya. Dengan sangat cepat, dua orang muncul di bidang penglihatan Long Chen. Salah satunya adalah seorang pria kekar yang tampak lusuh. Melalui celah-celah di antara rambutnya yang acak-acakan, orang bisa melihat matanya yang merah darah dan gila. Semua gerakan pembunuhannya sangat kejam, dan dia ingin mengambil nyawa lawannya. Sedangkan lelaki satunya, usianya baru 14 tahun. Matanya cerah dan alisnya tajam, matanya seperti bintang paling terang di langit. Wajahnya putih bersih dan tubuhnya ramping. Dia adalah Mo Xiaolang, lelaki yang pernah ditemui Long Chen di kota Bayang. Akhirnya melihatnya, Long Chen merasa seperti sedang bermimpi. Ketika Mo Xiaolang berada di kota Bayang, dia hanyalah seorang pejuang inti surgawi awal, dan Long Chen hanya berada di alam nadin naga tingkat kedua. Ada kesenjangan besar di antara mereka, dan dalam waktu kurang dari setengah tahun, Long Chen akhirnya berhasil menyusulnya. Jika Mo Xiaolang melihat prestasinya, dia pasti akan terkejut. Di planet naga biru ini, para prajurit inti surgawi akhir dibatasi oleh gravitasi. Long Chen percaya bahwa dengan tombak naga biru, ia akan mampu bertarung dengan seorang prajurit inti surgawi akhir dan menyelamatkan Mo Xiaolang. Namun, tepat saat ia hendak bergerak, Lingqi tiba-tiba berkata, Chen, pemuda ini telah mencapai alam inti surgawi akhir. Apa? Apa-apaan ini? Long Chen hampir tersedak ludahnya sendiri. Alam inti surgawi akhir, ini adalah alam Dongfang Suan Xiao, prajurit terkuat di Kabupaten Yuanling. Monster abnormal ini baru berusia 14 tahun, dan dia telah mencapai alam ini, dan dia bahkan telah menaklukkan pedang binatang serigala surgawi. Ini adalah pertama kalinya Long Chen merasa sangat frustrasi. Ia merasa telah mengejar lawannya, tetapi ketika ia mengangkat kepalanya, ia mendapati bahwa lawannya telah menghilang. Namun sebenarnya, Long Chen merasa senang untuknya. Jika dia bisa mencapai alam inti surgawi akhir dan meninggalkan tempat ini, dia pasti akan bisa bersinar lebih terang lagi. Seorang jenius sejati tidak akan pernah bisa dibunuh. Karena Mo Xiaolang telah mencapai tahap inti surgawi akhir, Long Chen tidak ingin ikut bersenang-senang. Dia hanya bersembunyi dan menonton dengan tenang tanpa membuat suara apapun. Pertarungan antara kedua pria ini dimulai sebagai pertarungan yang mematikan. Mereka tidak mengatakan apapun satu sama lain, dan jika bukan karena suara ledakan yang dihasilkan selama pertarungan mereka, Long Chen akan mengira dia sedang menonton sandiwara. Setelah bertarung beberapa saat, Mo Xiaolang berdiri diam dan mengeluarkan belati. Ketika melihat belati itu, mata Long Chen langsung berbinar. Belati itu tampak seperti gigi binatang buas, dan memiliki kepala serigala perak. Dua permata hitam tertanam di rongga mata, dan kekuatan yang kuat dilepaskan dari permata hitam itu. Kekuatan itu tidak lebih lemah dari tombak naga biru. Jadi ini pedang biskin serigala surgawi, hebat. Long Chen memuji dalam hatinya. Tepat pada saat ini, Suan ketelah tiba di sampingnya, dan dia menyaksikan pertarungan itu dengan ekspresi tenang. Akhirnya kau berhasil mengeluarkan pedang biskin serigala surgawi. Mulai hari ini, itu milikku. Cahaya merah darah muncul dari mata pria itu. Setelah itu, dia melepaskan energi yang lebih kuat dan melesat ke arah Mo Xiaolang. Ketika pedang biskin serigala surgawi muncul, temperamen Mo Xiaolang menjadi dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia melambaikan pedang biskin di tangannya, dan segera, pedang itu menghilang. Tepat pada saat ini, cahaya dingin keluar dari matanya, dan dia melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, bayangan serigala perak menyapu tubuh pria itu, dan darah berceceran di mana-mana. Tamparan. Mayat itu jatuh ke tanah. Jenius. Suan keberkata dengan suara pelan. Alasan mengapa dia tahu di mana Mo Xiaolang berada adalah karena Mo Xiaolang terlalu mengerikan, itulah sebabnya dia memperhatikannya. Melihat Mo Xiaolang telah membunuh lawannya, Long Chen berdiri. Sejujurnya, dia sangat bersemangat. Keduanya, yang sudah tidak bertemu selama setengah tahun, tiba-tiba bertemu mata di planet ini dengan gravitasi seribu kali lipat. Salah satu dari mereka hendak menyimpan pedang iblis serigala langit, sementara yang lain memegang tombak naga biru. Begitu melihat Long Chen, tatapan dingin Mo Xiaolang langsung kosong. Pedang Heavenly Wolf biskin jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting, dan ujung pedangnya menusuk dalam-dalam ke batu abu-abu. Petik 2. Long Chen. Lelaki ini, yang pernah muncul di dunianya secara kebetulan, dan sangat mirip dengan kakaknya, sosok yang pernah sangat ia kagumi, kini muncul lagi di hadapannya. Benar sekali. Kau pasti tidak pernah menduga bahwa itu aku, Long Chen yang kau temui di kota poplar. Melihat ketidakpercayaan di matanya, Long Chen sangat menikmatinya. Itu adalah pujian diam-diam atas pencapaian yang telah diraihnya dalam 6 bulan terakhir. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Mo Xiaolang menggosok matanya dan menyadari bahwa itu benar-benar Long Chen. Dia menelan ludah dan berkata dengan agak susah payah, kamu juga dipenjara. Tidak, ini adalah tombak naga biru. Ceritanya panjang, jadi akanku singkat saja. Aku di sini hari ini untuk menyelamatkanmu. Waktu sangat penting, jadi mari kita bergegas ke rantai logam terlebih dahulu. Saat waktunya tiba, berdirilah di sisiku dan biarkan aku menggendongmu. Dengan begitu, kita bisa lolos dari ikatan planet naga biru dan meninggalkan penjara setan bintang. Jika ada hal lain, kita bisa bicara di jalan, kata Long Chen. Baiklah. Mo Xiaolang menganggup patuh. Ketiganya bukanlah tipe yang suka menunda-nunda. Di bawah indra tajam lingki, mereka menuju ke rantai logam, melewati beberapa tahanan di sepanjang jalan. Jika orang-orang ini dibebaskan, mereka pasti akan menyebabkan keributan besar, jadi Long Chen tidak peduli dengan kehidupan mereka. Sepanjang perjalanan, Long Chen menceritakan kepada Mo Xiaolang semua yang telah dialaminya dari kota poplar hingga keluarga lingku. Setelah mendengarkan, Mo Xiaolang terdiam. Matanya dipenuhi rasa terima kasih dan kehangatan. Long Chen, terima kasih. Dulu, aku memberimu tubuh pertempuran bintang karena aku melihat kebaikanmu, dan itu hanya karena keinginan sesaat. Aku tidak menyangka akan menerima balasan seperti ini darimu hari ini. Jika kamu mengalami kesulitan di masa mendatang, kamu harus memberitahuku. Aku, Mo Xiaolang, akan melewati api dan air, bahkan jika tulangku hancur, aku tidak akan ragu. Mo Xiaolang bukanlah orang yang mudah tersulut emosi, jadi meskipun dia mengucapkan kata-kata yang begitu berapi-api, nadanya relatif tenang. Namun, Long Chen tahu bahwa dia memiliki hati yang berapi-api, yang terlihat dari tatapan matanya yang dingin dan penuh pembunuhan tadi. Sekarang aku memanggil Yin Mengyao dengan sebutan kakak. Dia sudah mengatakannya, jadi kau harus memanggilku apa. Long Chen berkata dengan sedikit nakal ketika dia melihat bahwa pemuda ini tidak mengerti. Tidak apa-apa. Momo ngomong, kamu mirip kakakku, Mo Xiaolang. Bahkan namamu mirip. Lagi pula, kamu menyelamatkan hidupku hari ini, jadi tidak berlebihan bagiku untuk memanggilmu kakak. Kakak. Untuk bisa membiarkan seorang jenius seperti itu memanggilnya kakak, Long Chen tahu bahwa dia juga seorang ratu yang menentang surga. Dengan perlindungannya di masa depan, dia pasti bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, bukankah terlalu memalukan untuk membiarkan adik laki-lakinya sendiri melindunginya? Kakak, fakta bahwa kau berhasil naik dari level kedua alam pembuluh darah naga ke tempatmu sekarang dalam waktu setengah tahun sudah lebih dari lima kali lebih cepat daripada aku saat itu. Tidak akan lama lagi kau akan melampauiku sepenuhnya. Jadi jika aku memanggilmu kakak, aku pasti akan mendapat banyak keuntungan di masa depan. Mo Xiaolang tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang putih bersih. Meskipun kepribadian Mo Xiaolang tidak kalah kejam dari Long Chen, baik dari cara bicaranya maupun tindakannya, dia jelas seperti seekor domba kecil. Long Chen memandang Suan Ke, yang sedang menatap mereka berdua sambil tersenyum di wajahnya. Apa yang membuatmu tersenyum, ibu angkat? Berpikir bahwa semua orang akan segera memiliki kehidupan yang baik, Long Chen dalam suasana hati yang sangat baik. Mampu mencapai prestasi yang luar biasa dan menyadari nilainya sendiri adalah penegasan terbesar baginya. Suan Ke tertegun lama sekali ketika mendengar Nityan memanggilnya ibu angkat. Setelah sekian lama, dia meludah dan berkata, dasar rubah kecil yang licik. Aku benar-benar iri padamu. Long Chen tersenyum dan berkata, ada orang yang memiliki akhir yang bahagia. Aku juga iri pada mereka. Karena kakak laki-lakiku memanggilmu ibu angkat, kurasa aku juga akan memanggilmu ibu angkat. Mo Xiaolang juga tersenyum. Senyumnya jauh lebih murni daripada senyum Long Chen. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, Suan Ke tersenyum malu-malu. Ekspresi khawatir terlihat di wajah Suan Ke. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Ada apa? Tanya Long Chen. Apakah menurutmu? Aku sudah tua. Suan Ke menyentuh pipinya, suaranya dipenuhi ketidakpastian. 20 tahun yang lalu, dia adalah seorang gadis muda yang dapat menjungkir balikan dunia. Sekarang, setelah dipenjara selama 20 tahun, dia bahkan tidak tahu bahwa dia masih terlihat sama. Apakah Suan Xiao masih tergila-gila padanya? Karena dia peduli, dia tidak percaya diri. Long Chen bertukar pandang dengan Mo Xiaolang, lalu berkata dengan ekspresi serius, Aku yakin ayah angkatku akan pingsan karena bahagia saat melihatmu. Aku sangat iri karena dia memiliki gadis secantik itu. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi dia sudah berusia 40-an, dan dia masih belum menikah atau punya anak. Aku tahu, kata Suan Ke lembut. Aku tahu saat kau bilang anak angkat. Tak lama kemudian, mereka melihat rantai besi itu. Long Chen menggendong Suan Ke dan Mo Xiaolang di punggungnya, lalu melangkah maju dan melompat ke rantai itu. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia terbang menuju langit berbintang. Mata kedua orang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka akhirnya bisa mengucapkan selamat tinggal pada tempat terkutuk ini. Dengan Blue Dragon Halbert, mereka bertiga tidak lagi terpengaruh oleh gravitasi seribu kali lipat. Segera, mereka terbang keluar dari Blue Dragon Star dan menuju ke cabang rantai. Di belakang mereka, Blue Dragon Star, tempat Suan ketinggal selama 20 tahun, perlahan-lahan menyusut di mata mereka. Long Chen, yang akhirnya menyelesaikan misinya, sangat gembira. Meskipun Suan Ke dan Mo Xiaolang tidak mengatakannya dengan lantang, hati mereka dipenuhi rasa terima kasih terhadap pemuda ini. Kita hampir sampai. Dia tepat di depan kita. Kata-kata Long Chen membuat air mata mengalir di mata Suan Ke. Setelah 20 tahun menunggu, mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Dia tidak bisa menahan perasaan sangat gembira. Ketika mereka mencapai cabang rantai, suara tawa serak dan tua tiba-tiba bergema. Ekspresi Long Chen berubah, saat dia menyadari bahwa itu adalah suara Patriark Naga Biru. 220. Patriark Naga Biru ada di penjara setan bintang. Pikiran ini membuat Long Chen ketakutan. Dengan kata lain, ada celah dalam rencana mereka. Rencana mereka, yang sudah setengah jalan menuju keberhasilan, akan segera hancur. Mo Xiaolang dan Suan Ke, yang bermimpi untuk melarikan diri, mungkin tidak dapat pergi. Selain itu, Long Chen dan Dong Fang Suan Xiao mungkin akan dihukum berat. Bukan hanya Long Chen, bahkan ekspresi Suan Ke dan Mo Xiaolang pun berubah. Kita keluar dari sini dulu. Long Chen membuat keputusan cepat tanpa ragu-ragu. Saat ini, Dong Fang Suan Xiao harus melawan leluhur Naga Biru sendirian. Meskipun Long Chen tidak berguna, masih ada Suan Ke dan Mo Xiaolang, yang mungkin bisa membantu. Setelah meninggalkan planet Naga Biru, keduanya lebih cepat dari Long Chen, terutama Mo Xiaolang. Setelah meraih Long Chen, mereka bertiga menyerbu ke arah Dong Fang Suan Xiao seperti embusan angin. Tak lama kemudian, mereka tiba di persimpangan jalan. Di depan mereka ada Dong Fang Suan Xiao, yang setengah berlutut di tanah. Dia mungkin terluka. Wajahnya sedikit pucat, dan wajahnya dipenuhi kegilaan. Di depannya ada Patriark Naga Biru, yang wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Kedatangan Long Chen dan yang lainnya langsung menarik perhatian mereka. Ketika Dong Fang Suan Xiao berbalik dan melihat wanita berpakaian hitam di samping Long Chen, matanya kosong sejenak. Kemudian, dia mulai menitikkan air mata. Selama 20 tahun terakhir, dia tidak pernah meneteskan air mata. Namun, ketika dia melihat gadis yang dulu, dia tidak bisa menahan diri lagi. Kakak Suan Xiao. Suan kemerasa seperti tersambar petir, dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Jika bukan karena dukungan Long Chen, dia pasti sudah jatuh dari rantai besi. Di bawah mereka ada jurang tak berdasar, dan jatuh ke bawah pasti akan berakibat fatal. Nona, Dong Fang Suan Xiao meraung. Dia, yang selalu tenang dan tenang, begitu bersemangat hingga tak dapat mengendalikan diri. Dia bergegas ke arah Suan ke dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia memeluknya begitu erat hingga urat-urat di lengannya menonjol. Suan ke juga memeluknya erat-erat, takut dia akan menghilang dari pelukannya. Seberapa dalam perasaan mereka, seberapa dalam kerinduan mereka untuk memiliki kekuatan seperti ini. Mereka tidak bertemu selama 20 tahun, tetapi perasaan mereka tidak memudar sedikitpun. Ketika Long Chen melihat ini, hatinya sakit. Dia bersimpati dengan mereka, karena masih ada rintangan terbesar di depan mereka, rintangan yang tidak dapat mereka atasi. Di dalam pedang Lingqi, gadis muda itu sudah menangis terseduh-seduh. Jika aku berpisah dengannya selama 20 tahun, apakah dia masih mengingatku? Pada saat ini, pikiran ini bagaikan mimpi buruk di hati Lingqi. Dia tidak bisa menyingkirkannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Pertanyaan ini telah terukir dalam jiwanya dan tidak akan hilang bahkan setelah 10 atau 20 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Mo Xiaolang menarik Long Chen kembali, suaranya bergetar. Orang yang mengirimnya ke planet Naga Biru adalah leluhur Naga Biru, dan sekarang leluhur Naga Biru ada di depan mereka. Mari kita mainkan dengan intuisi. Sejujurnya, Long Chen merasa sangat tidak berdaya saat ini. Dia adalah orang yang paling lemah di sini, jadi dia tidak bisa membantu sama sekali. Pada saat ini, dia sekali lagi memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan kekuatan. Selama dia cukup kuat, masalah hari ini dapat diselesaikan dengan mudah. Setelah 20 tahun menunggu, mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Namun, mimpi ini kini terancam hancur. Long Chen sangat cemas dan bahkan kesakitan saat ini. Sejujurnya, dia tidak begitu ingin dipanggil ayah angkat. Di dalam hatinya, hanya ada satu ayah, dan itu adalah Long Qinglan, orang yang memberinya giyok Naga Misterius dan menjadikannya seorang prajurit naga. Namun, Suan Xiao telah merawatnya selama bertahun-tahun, jadi Long Chen telah lama menganggapnya sebagai tetua yang terhormat. Sekarang, tetua ini sekali lagi menghadapi saat yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Tidak mampu melindungi orang yang paling dicintainya adalah hal yang paling menyakitkan bagi setiap pria. Namun, leluhur Naga Biru sama sekali tidak mengerti. Pada saat ini, dia tersenyum dingin dan berkata, Suan Xiao, kau ingin bertarung denganku dengan otakmu itu. Kau telah bertahan selama 20 tahun dan mengira aku sudah lama melupakan masalah ini. Namun, kau telah mengabaikan satu hal, yaitu aku mengenalmu lebih baik daripada ayahmu yang terkutuk itu. Sejak kau masih muda, kegigihan dan kesabaranmu telah jauh melampaui teman-temanmu. Kau tidak pernah mengakui kekalahan. Karakter mula yang menghianatimu. Ketika aku mengetahui bahwa kau telah memilih anak angkatmu untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan tombak Naga Biru, aku tahu apa yang akan kau lakukan, tetapi kau dengan naif mengira aku telah melupakannya. Dongfang Xuan Xiao terkejut. Dia tidak menoleh, tetapi membelai rambut panjang wanita di lengannya dan berkata dengan menyesal, ke R, maafkan aku, aku gagal lagi. Tapi jangan khawatir, bahkan jika aku kehilangan nyawaku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu kembali. Kakak Xuan Xiao, kita akan mati bersama, kata Xuan Kedengan Tekad. Dongfang Xuan Xiao melirik wanita yang telah dipikirkannya siang dan malam, lalu menganggupkan kepalanya. Setelah itu, mereka berbalik dan menghadapi Patriark Leluhur Naga Biru tanpa rasa takut. Mendengar percakapan mereka, Patriark Leluhur Naga Biru tertawa terbahak-bahak. Ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Setelah itu, dia menoleh ke Mosya Olang dan berkata dengan nada terkejut, kau telah mencapai alam inti surgawi puncak. Ini benar-benar mengejutkanku. Mosya Olang, selama kau berjanji padaku satu hal, aku akan membiarkanmu pergi. Tapi, kita akan membicarakannya setelah aku berurusan dengan pasangan yang tidak tahu malu ini. Matanya berubah dingin. Iblis kecil, ku dengar basis kultifasi ayahmu sangat tinggi, dia adalah salah satu prajurit terkuat di seluruh kerajaan Changyang. Dulu aku tidak berani membunuhmu, tetapi sekarang, ayahmu mungkin sudah melupakanmu. Mengenai Suan Xiao, aku punya harapan besar padamu, ku pikir kau bisa menjadi prajurit hebat seperti ayahmu. Tetapi, setelah 20 tahun, kau masih terperangkap oleh iblis di dalam hatimu, dan kau tidak bisa menerobos ke alam sungai surgawi. Bahkan jika kau berhasil menerobos ke alam sungai surgawi, ku rasa kau tidak akan bekerja untukku. Oleh karena itu, kali ini, aku akan mengirim kalian berdua pergi, jadi kau tidak perlu menderita di depan orang tua sepertiku. Kau tahu, yang paling ditakuti orang tua adalah penderitaan. Kata-kata leluhur naga biru itu sama saja dengan menghukum Dong Fang Suan Xiao dan Suan Ke sampai mati. Long Chen mengepalkan tinjunya erat-erat setelah mendengar ini. Patriark naga biru, Long Chen memiliki keinginan kuat untuk membunuh lelaki tua ini. Sepanjang jalan, ada beberapa orang yang ingin dia bunuh bahkan dalam mimpinya, seperti Master Agama Darah Merah, dan Patriark leluhur naga biru adalah salah satunya. Chen, aku tidak ingin mereka mati, mereka seharusnya tidak mati. Lingqi sudah tersentuh oleh mereka, dan dia merasa kasihan pada mereka. Dong Fang Suan Xiao adalah orang yang baik, dan dia juga menyetujuinya. Tapi, si kecil, aku tidak punya cara lain, ucapan Long Chen dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Kekuatan, ini masih masalah kekuatan. Aku sudah membaik, tetapi aku selalu lemah. Kekuatan seperti ini sudah cukup bagiku untuk menanggung beban apapun. Jika suatu hari, aku harus menghadapi situasi yang sama seperti Suan Xiao, apa yang bisa kulakukan? Long Chen juga berjuang dalam hatinya. Tingkat sungai surgawi, benar-benar membuat orang merasa tidak berdaya. Ke-er, maafkan aku. Aku telah membuatmu menderita. Aku menyesalinya sekarang. Jika aku tidak bersamamu, kau tidak akan menderita seperti ini. Dong Fang Suan Xiao menatap Patriark leluhur naga biru, dan suaranya dipenuhi dengan rasa sakit hati. Aku tidak pernah menyesalinya. Intuisiku tidak mungkin salah. Kakak Suan Xiao, jika kita harus menderita saat bersama, aku tidak peduli. Aku tidak peduli bahkan jika aku harus mati untuk itu. Mereka menggenggam tangan mereka erat-erat. Percakapan mereka yang acuh-ta'acuh membuat Patriark leluhur naga biru semakin marah. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dan berkata, jangan buang waktuku. Kalian serang bersama-sama. Dong Fang Suan Xiao dan Suan Ke sudah siap. Pada saat ini, Suan Xiao berbalik dan berkata kepada Long Chen, bocah, aku benar-benar minta maaf karena menyeretmu ke dalam masalah ini. Saat kita menyerang, carilah kesempatan untuk menyelinap pergi. Jangan pernah kembali ke keluarga lingwu. Long Chen, jika kau berhasil, ingatlah untuk kembali dan bantu aku membunuh orang tua ini. Setelah mengatakan ini, dia memegang tangan Suan Ke dan berdiri bersama dengan Patriark leluhur naga biru, yang berada di tingkat sungai surgawi, terlepas dari apakah Long Chen setuju atau tidak. Dalam sekejap, sejumlah besar energi melonjak, dan seluruh rantai besi bergetar hebat. Ketiganya terbang naik turun di rantai besi, tetapi tidak ada yang jatuh. Bertarung pada rantai besi di kehampaan juga merupakan pengetahuan yang mendalam. Kaka, kau tinggallah di sini. Aku akan pergi membantu. Mo Xiaolang mengeluarkan pedang iblis serigala surgawi dan menyerang Patriark leluhur naga biru tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dengan bantuan Mo Xiaolang, Dongfang Suansiao dan Suan Ke, R yang berada dalam bahaya besar telah sedikit pulih. Kalian bertiga prajurit inti surgawi akhir ingin melarikan diri dariku. Dalam mimpi kalian, apakah kalian benar-benar berpikir kekuatan seorang prajurit sungai surgawi adalah sesuatu yang dapat kalian bayangkan? Seorang prajurit sungai surgawi menyerap energi bintang-bintang dan menciptakan sungai surgawi yin dan yang di dalam tubuhnya. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sungai surgawi. Setelah mengatakan itu, Patriark leluhur naga biru melepaskan satu pukulan demi satu. Setiap pukulan dipenuhi dengan energi penghancur bintang. Energi ini jauh lebih kuat daripada meteor vis yang digunakan Longchen. Setiap kali dia meninju, rantai besi itu akan bergetar hebat. Energi bintang yang merusak menyatu dengan energi sejatinya, dan kekuatan keterampilan tempurnya jauh lebih kuat daripada prajurit inti ilahi manapun. Di antara ketiganya, Dongfang Suansiao, yang terkuat di antara mereka, benar-benar memuntahkan dua suap darah hanya dalam seperempat jam saat menghadapi serangan Jiangchen. Ini bukan pertama kalinya Suansiao bertarung dengan Patriark leluhur naga biru. Namun, energi bintang yang besar masih menjadi musuh bebuyutannya. Saat ini, Suansiao menggunakan tombak mistik tinggi. Keterampilan tempur naga biru, pertempuran naga bintang. Teriakan keras itu menyebabkan rantai besi bergetar lebih keras lagi. Di depan mata Longchen, sinar tombak melesat keluar. Setiap sinar cahaya berubah menjadi bayangan naga kecil, dan mereka dengan gila-gilaan menyerbu ke arah Patriark leluhur naga biru. Ratusan juta raungan terdengar, dan mereka mengandung sejumlah besar energi. Pertempuran naga bintangmu cukup hebat. Kekuatannya hampir setara dengan serangan prajurit sungai surgawi, tetapi tidak sekuat prajurit sungai surgawi. Kata Patriark leluhur naga biru sambil tersenyum dingin. Longchen menatap pemandangan itu dengan ekspresi kosong. Apakah ini pertempuran naga bintang? Xiao Xi, katakan padaku, haruskah aku melakukan sesuatu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!